Ya, selamat malam. Ini kelas sebenarnya gabungan. Saya undang yang memang bisa digabung. Yang pertama, kelas intensif pola hidup sehat. Untuk secara teknik olah nafas di kelas pola hidup sehat atau intensif pola hidup sehat, maka teknik nafas yang dipelajari adalah WIMBOV-1, WIMBOV-2, dan BODY SCAN. Secara mandiri dikasih PR, silakan belajar olah nafas RITMA 55. Itu sebenarnya modul water breathing dengan tarik 5, buang 5. Harapan saya yang kelas pola hidup sehat intensif PHS, BODY SCAN itu masih dilakukan sampai minggu depan. Jadi sekarang saya belum mau mengajarkan modul yang baru. Kalau Anda belajar misalnya olah nafas glutation itu sebenarnya pola nafasnya seperti itu, itu 21 hari tiap malam itu praktek bersama. Dengan tanya-jawab, tanya-jawab, tanya-jawab. Pola nafas inflamasi, bayar misalnya Rp5.000 atau Rp1.000.000 21 hari, 21 hari itu praktek itu tiap malam. Karena dengan bayar itu otomatis komitmen untuk tiap malam, lalu tiap hari pelajarannya sama. Ya sama, karena memang harus dilakukan selama 21 hari berturut-turut. Saya ikut pas berbayar, Wim Hof 2, bahkan saya bayar 2 bulan. Ya 2 bulan itu Wim Hof 2 terus. Ya udah, praktek, tanya-jawab, Wim Hof 2 terus. Pola hidup sehat ini banyak banget. Saya ngajarin Wim Hof 1, Wim Hof 2, body scan, nafas G3, atau healing terapi. Lalu autonomic nervous system, itu berarti modul 4. Ada self-image terapi, modul 7, modul 8. Ada inner healing, modul 9, dan seterusnya. Nah, harusnya satu modul itu memang dilakukan sekitar 21 hari. Minimal 10 hari. Kalau kayak body scan, apa yang kelas intensif, PHS. Lakukan tiap malam, tiap hari, body scan dulu. Ditambah dengan yang sudah dipelajari apa? Minggu 1, Minggu 2, body scan. Ini aja dulu terus sampai 10 hari ke depan. Atau sekarang kan udah berjalan 7 hari, sampai Jumat depan nanti baru dikasih modul baru. Bagaimana dengan olah nafas atau pelajaran yang kesembuhan holistik? Kesembuhan holistik, Ibu Sinta udah ikut satu bulan dengan Ibu Sinta dan ayah guru. Dia jadi senci, satu metode aja udah sebulan lebih. Saya pun belum nambahin modul baru. Di kelasnya kesembuhan holistik. Lanjutkan terus aja sampai dungguan. Bahkan lalu sampai 2-3 bulan. Karena kita nggak butuh banyak metode sebenarnya. Titik puspa, ya sembuh dengan satu metode aja. Tapi setiap hari 5-6 jam. Konsisten, dipraktekkan. Kalau waktu praktek nanti ada respon, ada apa yang dialami, silakan ditanya-jawab. Kalau nggak ada yang tanya, saya jadi bingung. Bingungnya gini, ini dipraktekin nggak? Karena kalau dipraktekin nanti akan merasakan. Kok saya rasa kayak dicubit-cubit? Kok leher saya ada kayak coro berjalan? Kok panyudara begini? Kok saya ngerasain ini? Kok saya begini? Kok usus saya begini? Kalau nggak bertanya-tanya gitu, saya bingung. Jangan-jangan belum dipraktekin. Perpanjang lagi. Silakan diperpanjang body scan-nya paling nggak 10 hari. Nah, yang udah olah nafas senci, silakan, dilanjutkan terus. Sampai nanti misalnya mau nyoba dah yang BIMBOF 2, yang di kelas senci. Yang kelas senci juga diajarkan BIMBOF 1, BIMBOF 2. Karena selama camp pun pagi hari praktek bersama BIMBOF. Tapi kombinasinya cuma BIMBOF 1, BIMBOF 2, senci. Yang kelas kanker. Yang kelas kanker tentu pelajaran olah nafasnya udah selesai dengan satu bulannya Mas Gunggung kelas kanker nyambung di saya. Maka saya tidak akan menambahkan lagi metode-metode olah nafas. Makin banyak metode, makin bingung, makin nggak bisa konsentrasi, makin tidak melakukan secara konsisten satu metode. Kalau toh banyak, maka ketika misalnya saya belajar baru mengenai inflamasi, hampir dua bulan ini kan tiap pagi lebih banyak sering inflamasinya aja. Sekarang makin mendalami, oh ternyata nafas 10-10 itu untuk pencernaan lebih bagus. Tapi saya nggak ada masalah pencernaan, saya nggak akan praktekkan. Tapi makanya teman-teman nanti silakan digalamin di tanya-jawab. Dengan sakitnya masing-masing, dan apa yang dialami selama ini dengan olah nafasnya. Makanya dibikin, kalau saya seminggu sekali, tapi selama 12 sampai 16 minggu. Supaya minggu demi minggu itu, teman-teman mengalami apa dalam minggu itu, bisa ditanyakan. Jadi metode pembelajarannya, satu minggu, dari sisi olah nafas, satu modul aja. Tapi tiap hari akan saya post, misalnya body scan, saya belum selesai nge-post tentang body scan. Ada rekaman ini, rekaman ini, rekaman ini, tanya-jawab body scan aja, yang saya post di kelas PHS intensif, kan banyak banget tuh. kenapa terharu, kenapa menangis, mengenai aneka tanya-jawab body scan. Itu pun saya harapkan, yang intensif itu sebenarnya, kelas intensif itu pengertiannya bukan, ini ada untuk 6 bulan, diperpendek dalam 1 bulan, setahun, enggak. Program nggak bisa diperpendek. Intensif maksudnya, dibimbing dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, supaya kalau yang bukan kelas intensif itu, ya tiap hari, bisa minggu, bisa posting, saya nggak ada waktu untuk nge-posting, karena ada 90 WA group, yang ini sampai di mana, pokoknya kalau pola hidup sehat yang free, itu grup manapun yang dipost sama. Udah. Angkatan bulan apapun, yang dipost sama semuanya. Nah, baru yang berbayar ini, saya dibayar, saya akan pikir, yang olah nafasnya itu, oh, sekarang baru sampai di sini, maka yang berikutnya saya tidak post, yang hubungannya sama olah nafas. Tapi yang tidak ada hubungannya dengan olah nafas, kayak menu, suplemen, deep sleep, lalu kefir, probiotik, itu bisa maju. Itu sudah di post, tapi perhatikan yang di kelas intensif, berbayar, itu olah nafas yang dipraktekin itu, yang di WA group saja. WA group intensif saja. supaya setiap jenis, itu bisa dipraktekan secara konsisten, paling tidak 10 hari. Jenis yang sama. Sekarang saya tidak bahas olah nafas, karena memang belum waktunya yang kelas intensif membahas metode berikutnya. Silakan didalamin body scan-nya, dipraktekan body scan-nya, kalau perlu dicatat, habis selesai body scan 30 menit, 40 menit itu, tadi kalau memang muncul, kita ketemu lagi minggu depan. Hari ini yang dialami apa? Tidak mengalami apa-apa, tapi begitu mengalami, catat untuk ingat nanti ditanyakan di Jumat depan berikutnya. Sekarang kita mulai mengenai regenerasi sel, sistem imun, dan kesembuhan. Kita itu sembuhnya lewat mana? Saya sering ditanya, Pak, kalau saya kanker, olah nafas yang mana? Pak, kalau saya diabet, olah nafas yang mana? Pak, kalau saya saya nafas jepit, olah nafas yang mana? Sekali lagi, olah nafas itu hanya salah satu saja dari pilar yang membuat orang bisa sembuh. Karena salah satu, dibuang pun tidak apa-apa. Anda olah nafas biasa, enggak usah pakai macam-macam teori pun, dibuang pun bisa sembuh juga, karena untuk sembuh itu sebenarnya aspeknya banyak banget. Tapi salah satunya adalah olah nafas. Kalau dalam olah nafas ritme, ini malah yang paling ditekankan sebagai hal yang utama. Tapi kalau saya tidak, saya memandang kesembuhan itu secara holistik. Kalau kaya sama juga dengan misalnya di dunia internasional itu, selain Dr. Stan Egberg, juga Dietrich Klinghart. Untuk sembuh itu lewat tubuh fisik bisa, lewat tubuh energi, di situ olah nafas. Tubuh fisik berarti manai makan yang benar, suplemen yang benar, vitamin yang benar. Yang baru saya post di WA Group kan vitamin C. Banyak orang misalnya sudah makan suplemen, coba diukur. Nanti oksidannya cukup enggak. Karena makan buahnya mungkin jumlahnya kurang. Nah, kalau jumlahnya dibanyakin, buahnya, fructose-nya kebanyakan. Kalau kebanyakan syukrus, kalau kita makannya salah misalnya. Kalau makan gulanya kebanyakan. Orang kanker enggak boleh makan gula kebanyakan, karbohidrat kebanyakan, karena kanker makanannya gula. Jadi karbohidrat itu harus cukup yang dimakan, itulah yang dibakar. Kalau kelebihan, enggak kebakar sama manusianya, jadi menjadi makanan kankernya. Atau disimpan menjadi lemak. Di mana lemaknya? Bawah kulit, kerut, makanya kerutnya gendut, itu kelebihan syukrus. Nah, kalau makan buah banyak-banyak, biar sehat. Tunggu dulu, belum tentu sehat. Buahnya kebanyakan, fructose-nya kebanyakan. Fructose itu enggak bisa di metabolisme, seperti glukus, dibakar di berbagai sel tubuh. Enggak. Fructose itu metabolismenya di liver. Kalau kelebihan buah, ya fatty liver-nya pasti naik. Coba Anda-Anda yang makan buah banyak-banyak, cek jumlahnya fatty liver-nya berapa. Tentu semuanya kan ada skalanya, kayak asam urat. Purit esik itu antioksidan. Tapi kalau kebanyakan, tubuhnya pegel nyeri semuanya. Makanya kita perlu juga fructose. Tapi enggak boleh kebanyakan. Makan buah kebanyakan, pasti fatty liver-nya naik. Itu sebenarnya sebagai gambaran bahwa makanan yang tepat itu obat. Makanan yang tidak tepat, dosisnya yang enggak tepat, jenisnya yang enggak tepat, ya racun. Sembuh, ya bukan, malah sakit. Berbicara kesembuhan lewat seperti itu, itu dari tubuh fisik. Kalau yang kanker, silakan simak. Aku kanker itu. Detail banget. Super detail mungkin. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini gimana. Itu tentunya akan membantu kesembuhan. Tapi sebenarnya dampak pada sembuhan hanya 10%. Yang lebih tinggi sebenarnya malah olah nafas atau tubuh energi. Yang lebih tinggi kesembuhannya lagi, yang ikut campnya Ibu Sinta itu. Atau dengan saya, dengan ayah guru. Atau di saya itu modul 4, 5, 6, 7. Saya itu olah nafas, cuma di sini saja. Di in-pop 1, in-pop 2. Cuma berapa modul saja. Tapi coba pemulihan hati, gambar diri, modul 9, modul 12A, modul 15, itu kan kesembuhan mental. Lebih banyak lagi. Kenapa? Daya sembuhnya makin ke atas, itu makin tinggi. Ini gambarnya Detrick Slinghart. Kalau saya, gambarnya lupa diagram. Kalau Detrick Slinghart, memang penelitiannya itu membuat level-level kesembuhan, maka di sebut 5 level. Yang paling tinggi dampak kesembuhannya, malah masalah spiritual. Itu sama juga dengan pelajarannya si David Hofkin. Bahwa untuk sembuh itu sebenarnya ke atas ini paradigma spiritual. Itu apa? Kita belajar sembuh itu bukan belajar makan apa, minum apa. Enggak. Belajar bagaimana hatinya penuh. Untuk sembuh itu mencapai, kalau istilahnya meditasi itu, Tao yang murni. Tapi saya enggak bahas istilah meditasi. Saya bahas yang istilah. Di sini ada perasaan. Di mana hatinya itu penuh cinta kasih, damai sejahtera, hati gembira, maka joy. Inilah level kesembuhan. Yang dibahas benar-benar semuanya masalah olah hati, olah pikir. Kalau kita bicara yang ini. Enggak ada bahasan misalnya, makan tempe boleh enggak? Orang kanker kedele boleh enggak? Itu bahasan di sini, tubuh fisik. Yang dampaknya 10% sembuh, 10% saja. Tapi tubuh roh lebih banyak lagi. Itu karena pendekatan manusia secara keseluruhan. Di mana yang terkuat pengaruhnya, justru yang di paling dalam. Roh ini dibungkus sama jiwa. Jiwa ini dibungkus sama tubuh. Sehingga sebenarnya, kalau tubuh sakit itu cermin dari jiwa ini, makanya tubuh cinta mendalami soal akar masalah. Alergi, makan ini itu, makan ini itu. Kalau makan ini gatel, maka yang diurusin jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi kalau pendekatan jiwa beda. Oh, punya masalah relasi dengan orang terdekat, ada kecewa-kepahitan. Begitu kecewa-kepahitan, masalah relasinya diselesaikan, ternyata makan apa saja tidak gatel. Jadi mau sibuk mengurusin gatelnya, cari obat yang tepat, buah yang tepat, atau mau mengurusin jiwanya. Ternyata ketika jiwanya dibereskan, alerginya itu sembuh dalam hati, ya enggak ada pantangan lagi. Saya dulu makan mecin, kulit saya berlendir. Makan kacang, gatel. Kenapa? Ada kebencian yang mendalam. Kalau kebanyakan orang benci masalah hubungan relasi dengan orang terdekat, jadi misalnya pernikahannya gagal, yang anak angkat, yang orang tuanya enggak ngakui kalau anak angkat, dibohongin, dan dihatiin orangnya enggak pernah tenang, udah, alerginya macam-macam. Karena punya kebencian yang sistemik, masalah hati enggak bisa mengampuni, yang terus-menerus. Kalau saya dulu dengan orang dekat, enggak banyak masalah. Kejulian dengan bapak saya, saya kecewa. Tapi saya lebih benci kepada suku lain, orang Tiongwa, orang kaya. Karena yang kaya Tiongwa, saya dulu enggak bisa bilang Tiongwa, Cina. Tokonya dibakarin, mobilnya kita bakarin. Begitu saya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bisa mencintai orang Tiongwa, walaupun dulu saya benci, karena saya miskin, benci orang kaya. Saya Jawa, benci orang Cina. Bilangnya Cina, Cino. Sekarang istri saya orang Tiongwa. Tahun 82 enggak kenal olah nafas, enggak kenal apa-apa. Alergi sembuh semuanya. Sembuh semuanya alergi. Begitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, itu kan sebenarnya ketika saya dengar teorinya Detrix Klinghart ini, ya ini mah saya banget nih. Berarti ilmu Detrix Klinghart ini saya alami nih. Saya mengalami lewat kesembuhan tubuh spirit ini, roh ini. Jadi ketika rohnya beres, tubuhnya pun ikut beres. Rohnya beres, jiwanya beres. Nah, ini pendekatan kesembuhan secara holistik. Nah, bagaimana kesembuhan di dalam pola hidup sehat? Yang saya ajarkan. Orang sembuh itu kalau, atau orang sakit itu kenapa sih? Ya, selnya rusak. Dan tidak terjadi mekanisme yang namanya regenerasi sel. Harusnya kalau sel yang rusak diperbaiki, ya enggak sakit. Kenapa diabetes? Ya, pankreasnya rusak dan enggak ada regenerasi sel. Nah, kenapa kok enggak bisa terjadi? Ya, bisa juga misalnya itu terjadi inflamasi. Maka nanti kita bahas nih. Kalau inflamasi, apa yang harus dilakukan? Tapi kalau kita bicara di sini dulu, ya orang mengalami sakit bisa karena nutrisinya salah. Bisa tubuhnya ternyata asem. Nah, dalam pola hidup sehat, kalau tubuhnya asem, mengatasinya dengan pola nafas. Karena olah nafas sangat cepat menaikkan saturasi 2%. Itulah oksigen terlarut. Bahkan kalau sudah sampai ke jumlah hemoglobinin yang dinaikkan, sampai ke sel-selnya saturasi naik, bukan naik 2% lagi, dari 95% ke 100%, 5%. Itu tinggi sekali, pentok ideal saturasinya. Jadi, untuk mencapai regenerasi sel, kalau digabung jadi satu sebenarnya, ya sistem imun, nanti kita bahas, metabolismenya imbang, karena orang sakit, ya karena metabolismenya enggak bagus. enggak bisa memetabolisme mengolah lemak dengan baik, ya polesterolnya naik. Atau sistem imun, misalnya orang kanker. Kenapa sel kankernya enggak dibunuh sama natural killer cell? Natural killer cell kan bagian dari sistem imun. Berarti sistem imunnya kacau. Kalau sistem imunnya pulih, ya kankernya hilang, kankernya dibunuhin sama natural killer cell. Nah, sekarang itu ilmunya adalah gimana empat hal ini bisa terjadi, yaitu regenerasi sel, sistem imun, metabolisnya membaik, dan hormonnya imbang. Maka tidak bisa dengan satu poin, dua poin, saja. Sudah, perhatiannya di antioksidan, mineral, enzim, sayur, buah, sudah, sampai di sini waktunya habis banyak, uangnya pun banyak, buahnya mahal-mahal, juicernya mahal, semuanya mahal. Tapi enggak bisa tidur pulas. Tapi sudah. Padahal regenerasi selnya itu terjadi waktu deep sleep. Tetapa pentingnya orang bisa mengalami tidur pulas. Dan cukup minimal dua jam. Tapi kebanyakan manusia deep sleep-nya hanya 10% dari jam tidur. Jadi tidurnya jam 10, bangunnya jam 6 pagi. 8 jam. Tapi tadi-tadi deep sleep-nya cuma 8x6 menit. Cuma 48 menit deep sleep-nya tadi malam. Ya, regenerasi selnya enggak maksimal. Bahkan lebih banyak sel yang rusak daripada sel yang baru. Penuaan terjadi. Makanya kalau regenerasi selnya bagus, nanti hasilnya awet mudah. Bukan cuma sehat. Karena berarti terjadi sel yang baru lebih banyak daripada sel yang rusak. Tapi regenerasi sel terjadi. Kalau nutrisinya tepat, makanya enggak bisa lepas dari makanan yang tepat. Kalau saya meng-endorse-nya, ya mesti genomic diet. Yaitu kalau mau yang paling akurat, paling tepat. Tapi kalau enggak punya uang, ya simaklah modulnya Pak Wawar Untuk, modulnya Bu Elisabeth Subrata, modulnya Ibu Luang Petlin untuk mencari nutrisi yang tepat bagi dirinya. Karena misalnya orang, atau dokter Tan Sutien, tapi nanti beda dokter, beda pendapat. Nah, bingung sendiri. Jadi boleh enggak sih orang kanker makan tempe? Boleh enggak sih? Dokter yang satu bilang boleh, satu enggak boleh. Sebenarnya itu akan masalah seperti itu akan teratasi dengan tes DNA. Itu makanya kenapa saya meng-endorse-nya itu genomic diet. Sehingga orang berdasarkan DNA-nya akan dites. Minum vitamin D itu berapa banyak sih? Ada yang bilang katanya suruh 5 ribu, satunya suruh 20 ribu. Sebenarnya tergantung. Kalau metabolismenya dites itu nanti ketahuan. Metabolisme tubuhnya ini bagaimana? DNA-nya itu sensitif enggak dengan vitamin D-nya? Makan ketahuan. Jadi sebenarnya butuh nutrisi yang tepat. Untuk regenerasi sel, sistem imun, hormon, butuh saturasi ideal, pH ideal. Itu akan selesai dengan olah nafas. Yang paling susah lama nanti sebenarnya ini pikiran. Sudah makannya benar, sudah dietnya ketat, sudah olah nafas teratur, stress saja. Enggak bisa mengampuni saja. Kampu lagi, kampu lagi, kampu lagi, kampu lagi. Sembunya lama lagi. Itu faktor apa itu? Itu faktor di sini, faktor pikiran. Bagaimana kita perlu olah hati, olah pikir makanya. Di olah hati, olah pikir inilah kita, nanti malah justru butuh waktunya lebih panjang. Ini berbicara secara keseluruhan dulu, enggak semuanya dibahas setiap poinnya mengenai hal ini. Saya sambung, sekarang lebih detail sistem imunnya, nanti kita tanya jawab. Tuhan itu sebenarnya menciptakan tubuh kita itu luar biasa. Ini dalam keseluruhan sistem imun. Untuk melawan apa sih? Sistem pertahanan. Misalnya, kalau tubuh kita itu kedatangan racun. Kan ada detox lewat liver. Tapi sistem detox kacau, mau minum jus wortel, tiap hari 3 liter, 2 liter, 1 liter, jus apapun juga, kalau enggak bisa mengampuni, ada masalah perasaan, detoxnya kacau. Racun enggak keluar. Racun enggak keluar, alergi, autoimun. Padahal harusnya, ada racun enggak masalah. Sekalipun kamu minum racun maut, enggak tindakan binasa. Kalau alkitab ayatnya. Kalau hatinya penuh cinta kasih. Hatinya penuh kebencian, makan racun mati. Atau yang masuk virus. Ada antibodi. Tapi repotnya malah antibodi menyerang dirinya sendiri. Makanya namanya jadi autoimun juga. Kok bisa begitu? Kalau secara medis disebutnya karena mengalami inflamasi. Peradangan. Benar juga. Makanya dokter Elisabeth Jugrata mengajarkan makanan jangan makan makanan yang menyebabkan inflamasi. Seperti daging merah, goreng-gorengan, makanan semua yang binatang haram. Tapi sekali lagi, itu tubuh fisik. 10%. Mau makan apa saja, kalau detoxnya bagus, paling bagus memang walaupun 10% diperhatikan juga. Akhirnya holistik. sistem imun untuk melawan bakteri jahat, patogen, ya dilawannya dengan probiotik. Makanya kita ada modul ngajari dikin kefir. Orang kanker boleh nggak minum kefir? Boleh saja. Kan orang kanker katanya nggak boleh makanan fermentasi. Sebenarnya fermentasi itu dibagi. Ada beberapa jenis makanan fermentasi. misalnya fermentasinya itu lewat ragi. Makanya kayak roti, pembuatannya menggunakan jis atau ragi, tempe singkong. Fermentasinya pakai ragi. Hasilnya alkohol. Ya orang kanker nggak boleh. Tapi kalau fermentasinya menggunakan bakteri baik, itu sebenarnya berbeda. Makanya kalau Dr. Irasigar, misalkan dia dosen sistem imun, dosen imunologi di Midwestern University. Waktu webinar dengan Dr. Irasigar mengenai probiotik, kalau ada sih mak rekamannya yang pernah dipos di WAG juga, kalau nggak ya nanti ulang lagi, pos lagi, pos lagi. Ya dia bilang boleh. Tapi sekali lagi, yang baik pun juga nggak boleh kebanyakan. Cukup 100 mili satu hari. Namanya probiotik itu nggak butuh banyak-banyak karena dia bukan makronutrien. Tapi dibutuhkan untuk membangun pabrik obat dalam tubuh. Namanya mikrobiom. Karena mikrobiom probiotik dalam tubuh akan produksi enzim, produksi obat, akan membuat sistem imun. Kenapa dikatakan sistem imun itu 60% dalam pencernaan? Karena di pencernaan ada probiotik. Nah orang kanker, kemo, radiasi, probiotiknya di dalam tubuh. Mikrobiomnya rusak. Nah itu perlu dibangun kembali. Gimana cara bangun kembalinya? Ya dengan probiotik. Apa itu probiotik? Ya jus, bro, kefir, tepace, kombucha. Cuma orang kanker kan harus pilih-pilih probiotik yang mana, yang mau dikonsumsi. Ya tentunya indikasinya apa? Misalnya yang gulanya rendah. Nah kalau gulanya rendah, ya jangan kombucha, jangan tepace. Lalu misalnya, nggak mau yang dari susu binatang, ya jangan kefir. Tapi dari fermentasi buah, misalnya jus probiotik, supaya fruktus, susuanya udah dikurangin. Karena kalau kebanyakan buah, dimakan segar, gulanya kebanyakan, fruktusnya kebanyakan, livernya, fatty liver naik. Kita nggak boleh menyembuhkan satu sakit, tapi membuat kondisi yang lain jadi nggak bener. Oke, kita lanjutkan lagi. Sistem imun ini membuat tubuh kita sebenarnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri atau self-healing. Karena di grup yang kelas intensif banyak yang kanker, mungkin saya bahas misalnya yang kanker. Sistem imun ini sebenarnya akan membuat apa sih kanker itu? Ya kanker itu karena selnya error. Membelah error itulah kanker tumor kista. Kok mau menjadi error? Ya bisa kena oksidasi, radikal bebas, kurang antioksidan, misalnya gitu. Sudah kan? Makan antifernin sudah banyak loh sebenarnya. Ya berarti ada faktor yang buat sel error ini harusnya dia tidak error kalau tidak ada proses stres oksidatif akibat banyaknya radikal bebas. Karena radikal bebas tapi harusnya ditahan sama antioksidan. Bahkan antioksidan itu sebenarnya yang super ya. Kayak glutathione itu kan diproduksi oleh tubuh sendiri. Ya selain makan dari buah-buahan itu sebenarnya antioksidan yang hebat itu kan glutathione. Itu kan tubuh kita bisa produksi. Masalahnya kalau udah metabolisme yang kacau kan tubuh kita nggak bikin antioksidan, tubuh kita nggak produksi enzim, probiotiknya sudah banyak mati gara-gara dulu sebelum kanker pun udah sering minum antibiotik yang di Indonesia ini bebas banget. Akhirnya banyak. Ya udah. Waktu selnya membelah error ini natural killer cell ini mogok, nggak mau kerja. Masalahnya gimana caranya supaya natural killer cell ini bisa hidup lagi. Ternyata banyak cara. Misalnya otopagi tubuh dibikin kelaparan gula. Itulah kenapa orang diet misalnya low-carbo. Nah masalahnya misalnya mau di ketoh suruh makan daging. Orang kanker nggak boleh daging. Ya memang harus pinter-pinter sekarang. Gimana karbonya rendah. Karena kalau karbonya rendah sel kankernya selnya kelaparan dan yang dimakan gulanya nggak ada maka sel yang baik akan memakan sel yang rusak. Otopagi itu namanya memakan diri sendiri. Tapi bukan autoimun. Kalau autoimun sel yang bagus diserang. Tapi otopagi itu sel yang rusak, sel error, sel kanker dimakan malah sama sel yang baik. Namanya otopagi. Memakan diri sendiri. Dia bersihkan tubuh dari sel yang error. Lewat otopagi maka natural killer cell itu hidup. Tapi juga menarik sebenarnya lewat hipoksia. Jadi tubuh secara sengaja dibikin kekurangan oksigen. Maka semua jenis olah nafas yang ada tahan nafasnya seperti tumon, kapal bati, yang saya mengajarkannya Bim Hof 2, tahan nafas, waktu hipoksia itu ini natural killer cell hidup lagi. Atau dengan apa? Misalnya kondisi ekstrim. Kondisi ekstrim itu juga sebenarnya untuk menghidupkan natural killer cell. Misalnya terapi S. Maka nanti kita hari Sabtu, besok ya, yang kelas intensif, yang kelas yang lain mau gabung juga boleh besok pagi, jam 7 pagi, karena kita nggak bisa malam-malam terapi S. Jadi besok pagi, jam 7, dengan linksum yang sama, bagi yang belum pernah, kalau yang kita ikut kelasnya Mas Gunggung, sudah diajarin. Ini kan ada kelas intensif, yang dari PHS. Tapi ada kelas lanjutan kanker yang gabung malam ini, sudah diajarkan kemarin, bulan-bulan lalu. Jadi semua kelas kanker itu ada modul ice batting. Besok kita pagi, besok pagi, yang kelas intensif, karena punya yang kanker juga, sebenarnya nggak kanker pun nggak masalah ya. Ice batting itu tidak hanya untuk orang kanker, tapi itu sebenarnya untuk perbaikan mitokondria. Di grup kanker, grup diabetes, grup PHS yang dua arah, Pak Michael Sumiardi banyak nge-post mengenai mitokondria. Tapi masalahnya sebenarnya gimana? Caranya itu memperbaiki mitokondria. Kalau dia mengajarkan misalnya pakai koyok, pasangin koyok. Karena dia jual koyok. Tapi sebenarnya bisa lewat ice batting. Berindem air es, terapi exposure, cold exposure. Bisa di Google menaik cold exposure. Jadi yang dilakukan oleh Wim Hof untuk mengobati orang autoimun, orang kanker, itu ada tiga modul. Yaitu breathing teknik, yaitu Wim Hof 2 yang saya sebut Wim Hof 2, itu kalau Wim Hof nyumbungnya breathing teknik. Yang kedua ice batting, yang ketiga mind fokus. Nah, mind fokus itu nanti saya di modul 5 ke atas. Itu sebenarnya masuk arealnya olah pikir, olah rasa. Nafasnya nanti udah gak penting lagi. Tapi sebelum nafas itu gak penting, sebenarnya bukan gak penting. Ritme-ritmenya dibentuk dulu. Tiga-tiga, lima-lima, Wim Hof 2, body scan, sampai nanti waktu mind fokus itu lebih fokus pada perasaan pikiran, tapi nafasnya sudah benar, ritmenya. Misalnya lima-lima, itu sampai dilatihnya enam bulan. Sudah, lima-limanya terus, supaya nanti waktu mind fokus yang dipakai itu udah gak mikir teknik tarik buangnya, tapi sebenarnya kita sedang olah nafas yang tarik buangnya itu koheren, kalau menurut Dr. Stan Egberg. Dia konsisten tarik buangnya seperti anak kecil yang belum punya hutang, belum patah hati, belum punya pagian, belum ada deadline, belum punya mertua, tiap hari main, ketawa, bercanda, makan enak, tidur pules. Nah, itulah anak kecil. Itu sehat sekali. Itu kalau diukur pakai HRV, diukur pakai EEG, diukur denyut jantungnya, dibakar rumah sakit jantung, pasti denyut jantungnya itu indah banget, jeduk, 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 jeduk. Naik turunnya rata, jumlah antar detiknya tepat. Itu orang sehat. Nah, kita kalau diukur, pasti tidak kacau semuanya. Kecuali yang latihan olah nafas. Kalau latihan olah nafas, nanti hasilnya, nanti kalau saya ada di sini nggak ya? Masalah jantung. Masalah tunjukkan dulu ya, kalau ada, saya ngecah di file ini. Oke, ini dia. Ini hasil pemeriksaan jantung saya. Semuanya hijau, indikatornya semuanya hijau semuanya. Nggak ada yang hitam kiri, hitam kanan. Ini masing-masing, nanti yang ikut camp September, Bu Wiji yang bawa alat ini akan hadir, kayak undang untuk hadir, untuk yang mau tes bisa dites. Camp-camp sebelumnya nggak ada. Alatnya namanya biomatpa. Ini semua kalau saya indikator untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Semuanya hijau. Lalu berikutnya lagi, hasil akhirnya aja. Yang di sini, ini namanya kesehatan pembuluh darahnya, minus 21. Artinya usia pembuluh darah saya lebih muda 21 tahun. Lalu kalau bicara mengenai dengan pengukuran QRMA, elastisitas pembuluh darah koroner, kekuatan efektif bilik kiri, kanan jantung, tahanan ejeksi bilik kiri jantung, elastisitas pembuluh darah otak, semuanya hijau. Di skala hijau semuanya sehat, normal. Di usia yang 66 tahun, maka dikatakan kesehatan jantungnya minus 21. Usianya 21 tahun lebih muda. Maka teman-teman rajin ya, olah nafas. Karena olah nafas, olah batin, olah pikir, nanti ketika diukur, hasilnya bisa seperti itu. Harapan saya, semua indikator membaik. Kembali lagi ke sini, sebelum kita tanya jawab. Sistem imun, misalnya kita ambil contoh kasus kanker, minyak, istatumor. Gimana caranya supaya natural killer cell-nya ini bisa hidup lagi. Maka sebenarnya saya tambah satu panah. Natural killer cell itu bisa hidup dengan banyak cara. Misalnya, otopagi, yang sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman yang bergerak, stiu, mengajarkan otopagi. Tapi juga sebenarnya ini bisa dipicu dengan kondisi ekstrim yang sengaja. Jadi stres yang terkendali. Stres yang terkendali itu misalnya latihan dingin. Atau malah spa sekalian, latihan panas. Lembabnya saya buang saja. Dingin sekalian atau panas. Kalau dingin itu disebutnya dengan ice bathing atau cold exposure. Jadi kita mulai dengan rendang tangan. Besok pagi kita praktek. Besok pagi jam tujuh, ikut Zoom untuk kita praktek. Nanti saya di WA grup yang intensif terutama. Saya kasih, kalau yang WA grup lain juga boleh. Nanti saya mau mesin. Apa yang harus disiapkan. Terutama bagi yang belum pernah. Kalau kelas lanjutan kanker, yang nggak perlu karena udah dibimbing sama Mas Kunggung. Tapi yang kelas holistik, tentu belum pernah. Nanti saya pause apa yang harus disiapkan. Itu sebenarnya untuk memicu, merangsang mitokondria kita, merespon. Waktu kedinginan itu, tubuh kita lapor sama otak. Ada keadaan bahaya, keadaan ekstrim, kedinginan. Itu sebenarnya hampir sama kayak kalau ada radang. Maka otak akan perintahkan tubuh untuk produksi yang namanya interlegin 10 atau EPO. Yaitu sel untuk anti-inflamasi. Tapi itu juga akan membuat sistem imun, terutama untuk natural killer cell ini bisa hidup kembali, supaya dia aktif memakan sel-sel kanker. Maka dalam terapi kanker, kalau di Eropa, terutama Wipof, itu modul, malah kalau di sana bukan hanya tangan dan kaki, itu memang kita harus bertahap. Ratihan rendam tangan dulu, ratihan rendam kaki dulu, sampai tahan 3 menit, mampu 3 menit, nanti baru seluruh badan. Maksimum 10 menit. Kalau di atas itu, nanti malah waktu berjalan bisa keliengan. Itu tujuannya sebenarnya untuk apa lagi? untuk menaikkan sistem imun. Jadi mau sembuh itu gini, misalnya katakanlah ya kanker, yaudah kankernya dibom, pakai kemo, pakai radiasi, dioperasi, diangkat, sembuh ya sembuh, dioperasi. Kanker penyudara, penyudaranya diambil, sisa-sisanya kemo radiasi. Atau ada bakteri, dibunuh aja pakai antibiotik biar bakterinya mati. Nanti datang lagi bakteri yang lainnya, sakit lagi. Atau bakterinya nggak usah dikasih antibiotik. Gimana supaya sembuh? Gimana kalau tubuhnya dipersenjatai untuk bunuh bakteri jahat? Sistem imunnya. Untuk tubuh, misalnya keluarkan zat kimia untuk membunuh bakteri itu. Nanti kayak cacar. Itu kan makanya justru supaya sehat, disuntik cacar malah, disuntik penyakit. Supaya tubuh bereaksi, ini ada bakteri seperti ini, keluarkan racun ini, dia mati. Nah, tubuh itu cerdas. Apa yang pernah terjadi itu diingat. Termasuk juga waktu kita berendam es. Besok kita berendam, kalau nggak kuat, angkat aja tangannya. Biasanya pas kalau belum pernah itu, 30 detik aja sakit banget. Tapi sampai kita nggak sakit lagi, berarti tubuh kita udah bereaksi. Untuk menahan rasa sakit itu, dia keluarkan antisakitnya. Nah, sama juga. Misalnya sekarang ada sel kanker. Kankernya mau diambil supaya sembuh, atau tubuhnya diberi kemampuan membunuh kanker. Kalau tubuhnya dibikin punya kemampuan membunuh kanker, sebenarnya sembuhnya lebih permanen dalam hati, ya gimana mau kambuh lagi? Karena itu punya kemampuan. Tapi kalau hanya sel kankernya diambil, dioperasi, lalu dibom dengan kemoradiasi, ya tubuhnya nggak punya kecerdasan membunuh kanker. Nanti error lagi, ya dia nggak akan bunuh lagi. Tumbuh lagi, tumbuh lagi. Maka kadang kenapa 2-3 tahun relapse? Karena sekarang ini membelah. Sekarang sembuh, operasi, kemoradiasi, biasanya besok udah mulai error lagi. Satu sel errornya 1, 2, 3. Pet scan belum kelihatan. Nanti udah 10 ribu baru ketahuan di pet scan. Jadi sebenarnya, ya hari ini dioperasi kemoradiasi, ya minggu depan error lagi terus. Kenapa? Karena akar yang bikin errornya nggak diangkat, nggak diselesaikan. Misalnya apa akar errornya? Metilasi nggak bagus. Kenapa metilasi nggak bagus? Inflamasi. Kenapa inflamasi nggak bagus? Baru makan makanan yang benar. Balik lagi udah munculnya perasaan, pikiran, gendam, kecewa, kepahitan, nggak bisa mengampuni, negatif, cemburu terus-menerus, kebencian yang bagaimana? Nggak benci, Pak. Suami saya selingkuh 7 kali depan peran, perempuan dibawa datang ke rumah. Saya ingkuli arah dia. Saya ingkuli arah dia sampai dia orang miskin, dia orang bodoh, saya sekolahkan, saya lagi pacarnya udah membiayai suami saya. Wah, makin diceritakan, pasti saya akan paham kenapa itu kepahitan. Tapi yang saya mau katakan, kepahitan nggak bikin sehat. Tapi kalau Ibu cerita, misalnya, gimana saya nggak kepahitan, Pak? Itu dia begini, 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 buanjang banget ceritanya. Udah, siapapun yang Anda ceritakan, pasti paham. Aduh, saya paham. Aduh, Ibu, luar biasa ya. Tabah banget ya, menderita. Aduh, luar biasa. Dikasih kata-kata empati, simpati. Aduh, saya doakan deh. Sembuh nggak? Ya, kagak. Jadi ketika orang lain mengerti Anda, Anda tambah. Dimengerti nih, aduh, bener. Dia itu salah, suami itu salah, kunyuk itu salah, setan itu salah. Kamu bener, kamu yang begini. Aduh, rasanya kayak perasaan menderitanya itu makin dipelihara. Bukan saya nggak punya empati-simpati, tapi maksud saya, gunanya apa? Ya, nggak ada gunanya sebenarnya. Makanya sehat itu pilihan, hidup itu kan pilihan. Tidak mudah pasti. Tidak mudah, kenapa belajarnya pola hidup sehat. Bukan olah nafas. Kalau olah nafas yang spesialis, saya masih gunggung, majar olah nafas. Kalau saya kan pola hidup sehat, saya lebih ke arah kayak Detrix Klinghart sebenarnya, atau kayak David Hofkin. Di mana sembuh itu sebenarnya jiwanya sembuh, rohnya sembuh. Nah, itu tubuhnya hanya bungkus aja kok. Akan ikutin. Karena akar masalahnya ada di situ. Nah, setelah akar masalahnya diselesaikan, lalu tubuhnya diberi kemampuan untuk membunuh si kanker. Tapi ini harus bersama-sama. Akarnya dulu nih, yang bikin error itu kan sebenarnya memang kalau secara kimia, secara biologisnya, selnya memberah error, karena metilasi nggak bagus, ditambah dengan inflamasi. Nah, kenapa itu terjadi? Kalau dokter berhenti di situ, jangan nanya lagi. Yang bisa menjelaskan dari neurosains, tambahan dengan psikologi, di kabung-kabung. Dari penelitian, ternyata orang kanker begini, begini, begini. Emang tidak selalu, tapi cukup banyak seperti rata-ratanya. Atau penyebab awalnya. Sebenarnya kalau gini, buktinya kalau penyebabnya itu memang benar, maka kan gampangnya begini. Saya ambil yang nama penaksaksian aja, jadi saya nggak nyatuh nama orang yang belum pernah bercerita. Waktu Gavila, saya amprukan, ditemukan langsung dengan Pak Pianto Halim. Kalau kita di pola hidup sehat ini, di 4 WA Grup Kanker itu, ada Dr. Gede Widiyarsa, Bandung, Dr. Gentina Nire, sama Pak Pianto. Tapi yang onkolog, saya Pak Widiyarsa sama Pak Pianto Halim. Kalau Ibu Genti, menangani orang banyak yang kanker, saya bukan onkolog. Yang pernah saya ketemukan langsung itu, Gavila, dengan Pak Pianto Halim. Gavila kan, saya makan sehat, saya masih umur 22 tahun, saya rajin menjim, nggak pernah tidur lebih dari jam 10 malam. Kalau bicara yang memicu kanker itu karena kepahitan sama suami, selingkuh, saya nggak punya suami, belum menikah, malah punya pacar, sangat sayang lagi sama saya. Nah tuh, kankernya kenapa? Faktor stres. Tapi stresnya bukan dari pernikahan, dari yang lain, stresnya karena ambisius. Karena perfeksionis maunya yang terbaik, ranking satu, nomor satu, dapat biaya siswa, dia mau benar dapat biaya siswa, dikirim ke luar negeri. Orang lain juara tiga seneng, dia juara dua aja stres, karena maunya juara satu. Itu bikin dia stres, stresnya memicu kanker. Sebelum kena kanker, dia makan sehat. Ada orang yang makan ngawur, kalau kanker, ya makannya dipetulin, sembuh. pemincunya itu, dia makan sehat. Karena pemincunya bukan soal makan yang salah. Makanya begitu dia olah nafas, meditasi, sembuh. Karena meditasi efektif sekali untuk mengatasi stres. Nah sekarang, sebenarnya masing-masing orang itu juga penyebab kankernya berbeda-beda. Nah tujuan kesembuhan holistik, atau yang saya ajarkan, sebenarnya membawa Bapak Ibu itu pada pengenalan aneka sumber sakit. Makanya modulnya dibanyak. Oh saya kayaknya yang ini deh. Kalau hati nurani gak pernah bohong ya. Yang bohong itu manusia. Manusia mulut sama orang lain. Mulut manusia satu kepada manusia lain yang bohong. Tapi hati nurani saudara gak pernah bohong dengan saudara. Kalau kita tutup mata, kita istirahatkan pikiran, kita istirahatkan perasaan, kita olah nafas sama dengan kataan meditasi, dengarkan hati nurani. Nah hati nurani itu kalian juga dipengaruhi apa yang kita dengar. Dengar guru ini, dengar guru itu, ditimbang-timbang sendiri. Benar sih saya. Misalnya dengar kalimat Businta, kanker panyudara kiri ada masalah dengan figur laki-laki. Dengan suami, dengan ayah, penci ayahnya, nanti hati nurani kayak, juduk. Ada saya, ikut pol saya, penci sama Bapak saya. Sudah. Hati nurani gak pernah bohong. Dan sering hati nurani hanya bicara satu kali. panker panyudara kanan, punya masalah dengan figur perempuan, benci ibunya, pengen bunuh ibunya, menyesal dilahirkan ibunya. Ibu gak ada masalah, mertua perempuan. Hati nurani, juduk. dengarkan hati nurani. Karena itu menjadi akar masalah. Akar masalahnya dibereskan, lalu sistem imun yang dikuatkan. Supaya apa? Ya, lagi punya pilihan. Kanker tuh selnya error. Yaudah, sel yang error aja diangkat. Namanya operasi. Dibuang. Dibuang semuanya. Rahim. Rahimnya diangkat. Sembuh. Ya, selesai diangkat, diperiksa, pasti bersih. Tapi masalahnya, kalau ada error lagi, gak ada yang bunuh. Makanya ekstrim kan, misalnya, ya saya gak mau ekstrim, Anda boleh kok, minimum apa, Anda boleh, chemo radiasi boleh. Tapi kalau ekstrim tuh, kayak misalnya Gavilla. Udah stadium 4 lagi. Kanker ketah bening, stadium 4 sudah metastase ke paru-paru. Dia tidak mau chemo, gak mau radiasi. Kenapa? Karena dia mau yang dihidupkan, bukan kankernya diambil. Tapi gimana natural killer cell ini dihidupkan, diaktifkan, mampu membunuh kankernya. Kan masalahnya, seberapa yakin Anda natural killer cell tuh bisa aktif, cuma tarik buang-tarik buang begitu. Gak yakin lah, gak percaya. Ya sudah, kalau namanya gak percaya, Anda ya buang-buang waktu, ikut dengerin saya ngoceh begini, buang-buang waktu, duduk, bersilah, tutup mata, tarik buang-tarik buang. Tapi ketika makin dijelaskan, makin dijelaskan, Anda simak modul demi modul juga, karena nanti kan modulnya banyak banget. Kalau semua modul saya jelasin, kayaknya kita kelasnya intensif, bukan 16 sesi, ya mungkin bisa 100 sesi. saya hitung-hitung. Jadi, kita dapat keseluruhannya, nanti misalnya, kok Wim Hof itu bisa menghidupkan natural killer cell? Ya Wim Hof kita udah lewatin ya, yang kelas intensif itu udah kemarin. Kita malah udah masuk body scan. Jadi mundur lagi ke modul 2, simak, mengenapa teori hipoksia itu bisa membuat natural killer cell hidup lagi. Nah, kalau udah belajar, yakin, udah tinggal dilakukan, ini sehari cuma dua kali kok. dari Wim Hof 2-nya. Tapi itu sebenarnya tujuannya untuk naikin natural killer cell ini, menghidupkan. Sehingga kalau ini hidup, misalnya menghidupkan sebenarnya kan banyak ya. Pakai Wim Hof 2, katakanlah natural killer cell hidupnya 60%. makanya gimana kalau kita tambah dengan juga yang diajarkan oleh Wim Hof, termasuk juga di OEM, olah nafas ritm mas kungkung. Kalau mas kungkung udah 11 tahun ngajari kerapi es, tapi kalau Wim Hof udah 50 tahun. yang apapun yang bisa membuat natural killer cell ini hidup lagi. Karena masih ada satu lagi, yang kalau kita balik mundur ke sini, di sini, kuasa fasting ini, yang saya ceklik, coba saya copy, ini saya bawa juga ke sini. yang bisa membuat natural killer cell ini hidup lagi, sebenarnya ada satu langkah lagi. Ada lagi. Kondisi ekstrim, tapi kondisi ekstrim itu terkendali. Tadi misalnya kita stres dengan mertua, itu sebenarnya nggak terkendali. Kenapa nggak terkendali? Emangnya Anda bisa ngatur mertua. Itu terjadi terus-menerus, kepahitan terus-menerus, stres terus-menerus, itu tak terkendali. Tapi kayak kita terapi dingin, itu kan terkendali. Nggak kuat, ya tangannya diangkat aja. Olah nafas, tahan nafas, nggak kuat, ya tarik aja. Itu stres yang terkendali. Namanya intermittent hypoxia. Kalau makan, nggak makan 16 jam, itu intermittent fasting. Sama. Kuasa fasting ini juga sebenarnya dalam rangka supaya sel tubuh kelaparan dan dia akan memakan dirinya sendiri. yang berarti bukan memakan diri sendiri, dalam memakan sesuatu dalam tubuh kita sendiri. Maksudnya itu auto pagi, memakan diri sendiri. Tapi yang dimakan sebenarnya justru yang error ini. Dengan kata lain sebenarnya, kuasa fasting itu akan menaikkan natural killer cell. Itu juga yang menjelaskan ya. Kenapa sih di Arab, Timur Tengah, itu kan negara pemakan daging. Kenapa orang kanker dikit banget di sana? Jumlah orang kanker sedikit di muka bumi, bukan di Swiss, bukan di Jepang, bukan di Amerika. Enggak loh. Timur Tengah. Mereka kan makan daging, banyak banget loh. Tapi jangan lupa, mereka puasanya ini. Sama juga sebenarnya di Jawa, yang orang rajin puasa Senin-Kemis itu jarang yang kena kanker. Karena sistem auto paginya jalan. Nah auto pagi itu sebenarnya yang hidup itu ya natural killer cell ini. Begitu ini hidup sebenarnya, Anda akan sembuh dari kanker. Cepat atau lambat, kankernya akan habis. Dan karena kemampuan ini bangkit lagi, ya tentu nggak ada yang namanya kambuh lagi, kambuh lagi. Tapi kalau hanya kankernya diangkat, ya akan error lagi, error lagi. Nah itulah bedanya kita kesembuhan lewat sistem imun. Nah sistem imun ini sendiri sebenarnya luar biasa Tuhan ciptakan. Kalau sakitnya karena degeneratif, sistem imun akan mengatur regenerasi sel. Karena virus, antibody. Karena racun, sistem detok kerja. Bakteri jahat, bakteri baik yang membunuhnya. Inflamasi, radikal bebas, antioksidan yang dilepaskan. Bahkan antioksidan yang diproduksi oleh tubuh sendiri. Masalahnya, kalau kita kembali ke sini, kalau metabolismenya sudah nggak bagus, tubuh tidak produksi antioksidan. Nah untuk memperbaiki metabolisme itulah, kita deep sleep, kita olah nafas, kita makan yang benar. Jadi kita sebenarnya memahami, yang perlu kita pahami dari diagram ini adalah di mana kita sembuh. Proses kesembuhan, jalan kesembuhannya itu, mekanismenya tubuh kita sembuh itu gimana sih? Nah kalau kita mengerti mekanismenya, akhirnya kita akan melakukan segala halnya itu dengan kesadaran. Dan juga tahu prioritasnya. Hal-hal yang penting, yang memang mendukung, kita akan lakukan untuk hal itu. Hal ini sampai di sini, nanti kalau kita sambung lagi, saya akan jelaskan yang ini. Ini bagian kedua yang saya tidak akan bahas malam ini. Ini adalah rejentasi sel bagian dua. Jadi sekarang ini yang bagian satu, melengkapi, yang saya post di WA Group itu sudah rekaman tahun lalu, tidak selengkap diagram yang sekarang, atau penjelasan yang sekarang ini. Oke, kita gunakan waktu 45 menit terakhir untuk menjawab pertanyaan. Kalau kalian mau bertanya, silakan. Atau kita beri dulu sebentar untuk minum, sayangnya terutama ya. Silakan diberi pertanyaan. Tadi saya tunjuk kebetulan. Tadi dari pas menunjukkan tadi malah tidak kerekam. Tadi saya minum suplemen namanya RG9, yang tadi diminum, itu untuk usaha membereskan kesehatan pembuluh darah saya yang sudah cukup sehat, di mana ini pun juga indikatornya baik. hanya ada plak sedikit yang di hijau, bukan hijau muda, bukan kuning, bukan oring, apalagi merah, enggak. Masih di hijau campur biru, tapi saya ingin di ideal di sini. Semua indikator hijau, semuanya bersih, tapi stress di indikator, tengah-tengah, netral, untuk usia 60 tahun cukup bagus. Nah ini supaya kita sehat itu terukur. Apa yang kita lakukan terukur. Kalau saya pakai QRMA, hasilnya bagus. Sampai pakai timbangan digital, juga usia biologi saya 26 tahun. Makin muda, makin muda, makin muda, makin muda. Sekarang saya 60 tahun. Berapa minggu lagi masuk ke 61. Tapi saya pernah usia biologis tertinggi itu 46. Saat saya usia 46. Karena pada saat itulah momentum dalam hidup saya, yaitu di usia 46, khususnya dalam kesehatan. Di usia 46, HbA1c 11,5. Bula saya 500-an. Dan saya dipakut-takut sama dokter, bisa buta, dan memang saya sudah mulai rabun-rabun. Mata itu enggak. Kalau minus, misalnya gitu ya, kan jelas kacamatanya segini. Tapi enggak, kadang tajam, kadang enggak. Kadang blur, kadang enggak. Misalnya sudah copot tiga. Lalu saya ditakut-takutin, kalau diterusin begini, nanti luka enggak bisa kering, ya amputasi, impoten, dan seterusnya. Nah, itu di usia 46 tahun. Di usia itulah saya ngambil kebetulan radikal untuk makan yang halal-halal, ikutin Tan Sutian, ikutin Elizabeth Subrata. Dalam satu tahun, saya lepas obat, saya lepas insulin. 2010, berat badan saya dulunya 76, saat itu 64. Sekarang saya turunkan lagi, karena memang secara idealnya, saya maunya sekarang semuanya ideal, idealnya di 60-61. Maka sekarang saya 60-61. 64 masih ketinggian. Walaupun orang bilang, ah kekurusan, Pak. Ya sudah enggak apa-apa. Itu standarnya. Orang kalau gemuk sehat. enggak tahu standarnya dari mana, mindset dari mana. Orangnya kalau gemuk kan kelihatan sehat. Enggak. Sehat itu denyo jantungnya berapa, kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa, fisrafetnya berapa. Itu semuanya. Saya sekarang makin membaik terus, termasuk plaknya berapa. Di usia 46 tahun itu, setahun kemudian, karena itu saya mulai hidup sehat, usia biologi saya 45. Lalu 44. Lalu 44. Lalu 43. Lalu 43. Lalu 42. Turun pelan-pelan, sampai tahun lalu di 32. Tapi dalam satu tahun terakhir ini, hampir kayak tiap bulan, itu tambah muda setengah tahun. Dua-tiga bulan sekali, tambah muda setahun. Jadi makin lama makin sehat. Terutama di dua tahun terakhir ini. Sehingga sekarang di usia 26. Tapi bukan cuma timbangan biologis. Kalau satu alat, ya oke lah. Tapi sekarang pakai alat kesehatan pembuluh darah, lebih muda 21 tahun. Pakai timbangan biologis, kalau 26 berarti lebih muda 34 tahun. Nanti kalau ada alat-alat lain, kalau alatnya banyak, semuanya hasilnya kompak, berarti kan alatnya, misalnya alatnya mereknya beda-beda, jenisnya beda-beda, yang diukur beda-beda, tapi hasilnya semuanya mengatakan lebih muda. Paling tidak 20 tahun. Itu namanya regenerasi selnya jalan. Kalau cuma timbangan, belum tentu ya. Orang pakai timbangan biologis, usianya muda, besok mati bisa. Karena jantungnya nggak keukur. Orang yang jantungnya udah parah, kalau asal kurus aja, nanti mudah. Karena visceral fatnya rendah, lemaknya rendah. Tapi kalau dites pakai jantung, ya jantungnya tua. Dites pakai QRMA, ya skornya. Ada orang yang dites pakai timbangan digital, umurnya muda. Pakai QRMA, skornya jelek. Harusnya kalau yang waktu itu di atas 90, saya 91,5. Di atas 70, saya sehat. Di bawah 70, sakit. Jadi, itulah kenapa saya kenapa rajin, senang ngetes dengan berbagai macam alat tes kesehatan. Oke, kalau ada yang mau tanya, nanti silahkan angkat tangan. Tapi kalau nggak bertanya, saya mute semua lagi. Oke, sekarang saya baca pertanyaan kalau yang ada pertanyaan. Oke, sekarang sudah ada empat pertanyaan. Saya jawab ya. Teri rekam kan ya? Oke, sudah. Oke, saya baca pertanyaannya ada empat. Untuk penyintas kanker, setiap hari fokus Wimbo 2 dan 88, serta 55. 55-nya nggak usah. Yang kanker, Wimbo 2 dan 88 saja. Wimbo 1 boleh malah. Jadi, utamanya Wimbo 2 dan 88. Tergantung, kankernya kanker tok juga, atau misalnya ada diabetes juga, ya tambah 55. Ada masalah pencernaan, tambah 10-10. Jadi kalau misalnya hanya kanker saja, Wimbo 2 dan 88 cukup. Nah, tambahannya nanti, sambil 88, body scan selama 10 hari. Jadi sambil 88 itu ngapain? Tarik 8, sambil body scan. 10 hari berturut-turut. Nanti sudah selesai body scan, sambil 88, Anda ucapan syukur. Kan saya ada tuh, saya ada kan ucapan syukur, atau tunjukin ya. Kalau di WA Group kadang kan nyari file-nya susah, saya nge-post lagi juga. Waduh, ngeheng tuh. Habis saya kalau banyak file-file audio itu kan file-nya gede banget. Makanya, kalau saya nge-postnya, saya tunjukin aja. Di YouTube kan ada, paling enggak, kalau misalnya di WA Group masih punya file audionya, videonya, kalau yang di kelas intensif, memang saya belum post, supaya Anda fokus body scan dulu, 20 hari, 4-10 hari. Nanti sambil body scan, misalnya yang kanker, 88, tapi Anda lakukan ini. Saya tunjukin YouTube-nya. Tapi mesti membawa dulu, dan body scan. Body scan-nya misalnya sudah kenal 88, Anda sambil 88 itu body scan. Tapi setelah itu, misalnya, workshop 4, memang yang kanker banyak. Yang kelas intensifnya kemarin, dari saya ingat saya, sakitnya apa? Kankernya mayoritas. Pagi sebelum makan, pagi, Wim Hof. Mau kombinasi yang mana aja, boleh sebenarnya. Mau dua yang kombinasi Wim Hof, tapi sebelum tahan nafas, 2-4. Boleh. Wim Hof saya, boleh. Immune Booster, boleh. Pokoknya sebelum makan pagi, sama sebelum makan malam, itu Wim Hof 2. Selebihnya, mau jam 9, jam 3, bangun tidur jam 4, nggak bisa tidur lagi, dan malam hari. Jadi misalnya, jam 4 pagi, 8-8. Jam 9, 8-8. Jam 3 sore, 8-8. Sebelum tidur, 8-8. Jadi Wim Hof 2-nya hanya 2 kali. Kenapa? Banyak banget. Kayak Gavrila dan Titik Puspa, yang sembuh dari kanker stadium 4, itu sehari olah nafasnya 5-6 jam. Anda bisa bayangin, 5-6 jam. Sehari itu 24 jam, tidurnya 8 jam. Berarti sisa 18 jam. Itu olah nafasnya 6 jam. Kalau 6 jam itu berarti bagaimana? Pagi hari 1 jam, jam 9 1 jam lagi, sore 1 jam lagi, menjelang malam 1 jam, baru 5, masih kurang. Jadi bagaimana? Pagi-pagi 1 jam, jam 9 1 jam, sekitar jam 12, sebelum makan siang 1 jam lagi, sore 1 jam, sebelum makan malam 1 jam, sebelum tidur 1 jam, baru itu dapat 6 jam. Jadi kalau orang yang sembuh itu jangan mikir, wih, Titik Puspa 3 minggu, tiap hari dia panggil guru olah nafas. Kalau datang ke rumah, panggilnya kata-kata 1 juta, 15 juta itu habis. Kalau 15 juta, 15 juta, 15 hari mencapai dungguan, sebenarnya bukan sembuh, proses kesembuhannya dimulai. Sebenarnya begitu. Sembuhnya sekian bulan kemudian, di-pet scan baru bersih. Jadi 15 hari itu dungguan, dungguan itu sebenarnya dibutuhkan waktu 60 jam. Jadi kalau 1 hari 2 jam, butuh 30 hari. Anda butuh waktu 60 jam olah nafas. 1 hari mau berapa jam? Jadi makin sering, makin bagus. Maka tadi saya sarankan, misalnya ini kanker-kanker dulu. Involve 2, 2 kali, selebihnya sesering mungkin 88. Tapi sambil 88 itu mau ngapain? Misalnya sekarang lagi masuk di modul, anggapannya ini kelas intensif, di body scan. tiap hari 88 itu body scan itu, tapi nafasnya 88. Nanti katakanlah, saya sudah Pak, saya ini kelas kankernya, ikutnya bukan yang di kelas intensif Pak, saya sudah ikut kelasnya pas bunggung lanjutan, atau Ibu Sinta. Anda boleh, misalnya, kalau pernah body scan, kalau belum, boleh dari situ dulu. Kalau sudah, Anda boleh sambil 88 itu ini, workshop 4B. Kalau dipulai hidup saya, berarti modul 4, yang ketenangan batin, pola nafas pengharapan, ini kan tadi 8-8, ini 88 ini. Ucapan syukur, 2-3 hari sampai ngeresep banget, sampai panas, aduh puji Tuhan panas, jemuranku kering, hujan deres, aduh puji Tuhan, aduh tanaman rumbutnya, enggak usah nyiramin nih, panas bersyukur, hujan bersyukur, panas bersyukur, banyak polusi nih, aduh bersyukur, aku jualan penyaring udara, laku keras nih. Terkera, apapun yang ada terjadi, Anda sampai dihidupi, pindah lagi, nanti ganti, olah nafas apa lagi, yang sedang 4, cinta kasih, sampai lihat orang, kalau dulu, ada pengemis di pinggir jalan, minta-minta, itu ngomongnya udah, eh orang males ini gitu ya, kalau begitu mau, perempatan jalan, banyak orang minta-minta, kunci-kunci, mau beli kunci, yang ada ketakutan, sekarang ganti, begitu lihat tahun merah, lihat orang ke pengemis, eh kasihan ya, orang ngasih dikit-dikit, aku ngasih gak banyak deh, atau kalau enggak, aku kasih buku lah, saya gak mau ngasih duit, gitu, jadi adanya cinta kasih, latihan terus, sampai hatinya penuh cinta kasih, ini 88, tapi sambil itu, nanti misalnya apa lagi, oke, kita bicara sekarang, workshop 5, workshop 5 jarot, ya, workshop 5 jarot, masuk YouTube ketik workshop 5 aja muncul, body scan, jadi tarik 88, tapi sambil body scan, 10 hari berturut-turut, kalau Anda mau 21 hari, apa lebih bagus lagi, 21 hari, 88, tapi sambil body scan, ini membuat Anda sebenarnya gak bosen, modulnya John Kabat-Cin, ini kan kreatif banget, body scan 21 hari, sampai pekal, sampai bisa dengerin bunyi-bunyi jantung, Anda bisa merasakan, per, apa namanya, usus itu, bergerak dengan cepat, dengan pelan, ya, nanti sudah, udah, workshop 6, Anda tarik 88, tapi melakukan, kontennya, workshop 6, apa sih workshop 6 itu, nah ini, sebenarnya kalau yang, 88 ini kalau diajarkannya, olah nafas segitiga, ya, jadi workshop 6, modul saya itu, mengajarkan olah nafas segitiga, tapi Anda ganti aja 88 dulu, secara tekniknya, tapi intinya, kontennya healing terapi, jangan healing terapi, kalau belum modul 5 selama 21 hari, Anda gak nganggak, gak nyanda, gak nyambung, maksudnya apa sih, ngapain sih, saya gak ngerasain apa-apa, gitu, iya, kalau orang senci, belum tungguan, body scannya belum 21 hari, atau belum 14 hari, kalau bolong banyak, bolong-bolongnya, 21 hari dapetnya, ya, nanti Anda sambil 88, ngomong yang kanker dulu, tapi Anda masuk workshop 7, secara konten, nafasnya 88, tapi temanya apa itu, self image terapi 1, dengarkan ini ceramanya, lalu nafasnya 88, maka yang di, modul 7 ini, Pak, nafasnya berapa, terserah, kalau nafas gak penting lagi, yang penting kognitifnya, olah hati, olah pikir, jadi begitu modul 7, nanti 88 lagi, ini yang kanker nih, tapi Anda kontennya, sambil 88 itu, workshop yang ke-8, kenapa itu workshop ke-8nya, pola hidup sehat itu, self image 2, sambil jelajah sekelah, udah nih 2-3 hari, seminggu, oke, masuk workshop 9, nafasnya 88 lagi, apa itu workshop 9, inner healing, nah, Anda banyak-banyak di sini, 9A, 9B, 9C, 9D, sampai hatinya bersih banget, gak ada kepahitan, gak ada dengking, gak ada iri hati, gak ada curiga, gak ada cemburu, walaupun suaminya pulang malam, tapi gak cemburu lagi, yang ada, kalau kamu tuh pulang malam, aku tuh mikirin kamu, kamu tuh ada apa, kalau pulang malam gak apa-apa ya, tapi kalau kamu bisa bilang, nanti mau pulang jam berapa, jadi aku gak mikirin kamu, jadi, bukannya aku tuh sedih, ya terserah kamu sedih, aku tuh takut, ya biarin, tapi kaku mikirin kamu, jadi, ngomongin aja udah beda, kenapa? karena hatinya udah gak terluka lagi, orang ngomongnya gak bener itu kan hatinya terluka, orang hati terluka munculnya, kelihatannya dari apa, dari perkataannya, nah itu akan kelihatan nanti, akan jelas, kalau simak modul 9A, 9B, 9C, 9D, sambil, 88, ini kalau dibicarain terus, lompat aja langsung 15, pakai sampai 17 deh, apa sih 17 itu? 17 itu, oke, munculnya 7, workshop 17 jarot, munculnya mengenai marriage healing, kalau bicara 17, workshop 17, oke, bukan workshop, coba diketik pakai modul 17, kalau udah di atas 17, oke, modul 17 jarot, jadi ketika Anda olah nafas 88, itu nafasnya, tapi, oke, maaf, 17 berarti serialnya, hubungan orang tua anak, modul 17, 18 itu makanan, oke, berarti 17, 15 yang mengenai relationship healing, untuk pernikahan, modul 16 jarot, ya, 16 A1 berbeda itu indah, 16 A2 masih soal perbedaan lagi, 16 A4, A3, A5, manajemen konflik, keunikan diri dan pasangan, terus, 16 ini ada, 16 A1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 20, habis nyimak pelajarannya, mengenai relasi, ingat dokter Debbie Mamahit, yang di Singapura, seorang functional medicine juga, kesembuhan holistik, dia ngajarin kesembuhan relasi juga, kenapa tadi itu? Errornya sel itu dari mana? Akarnya, kalau menurut Debbie Mamahit, ya dari masalah relasi, masalah perasaan, masalah psikologis, mau di PET scan, mau di laser, mau di kemo, mau di radiasi, ya akan error lagi, sebelum akarnya sembuh. Maka dengan olah nafas, minggu 2 dan 88, 88 ini hanya teknik tarik buangnya. Habisnya ada yang lebih penting daripada tarik buangnya. Bahkan kalau John Kabat-Zinn, nggak ngajarin 88, nggak ngajarin 55. John Kabat-Zinn hanya mengajarkan kayak amir, kayak senci, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, senyamannya. 77? Boleh. 66? Boleh. 55? Boleh. 88? Boleh. 10-10? Boleh. Jadi yang benar berapa? Yang benar yang nyaman berapa? Coba. Ketika seorang dokter, profesor, dokter John Kabat-Zinn, psikiatri, ngajarin olah nafas 50 tahun, sampai akhirnya dia simplifikasi persis kayak senci setelah ribuan tahun, disimplifikasi satu metode untuk semuanya. Karena akhirnya ritme jadi nggak penting dibandingkan dengan pikiran dan perasaan. Itulah sebenarnya bedanya olah nafas dan meditasi. Beda kayak senci itu penekanannya pada meditasinya. Olah nafas pada teknik bernafasnya. Jadi sebenarnya sama-sama. Kalau saya sih, kenapa nggak digabung aja? Kenapa nggak digabung aja? Secara ritme, 88 kan memang salah satu golden reach-nya untuk kanker. 55 adalah ritme terbaiknya untuk diabetes. Sambil 55, tadi yang diabetes, modul 5, modul 6, modul 8, modul 17. Jadi sebenarnya olah nafas itu kalau di pola hidup set, kayaknya banyak banget Pak sampai 25 modul. Ya itu kan kontennya sebenarnya. Tapi teknik nafasnya nggak banyak. Kayak senci malah dijadikan satu aja. Tarik buang, hidung lewat hidung, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ritmenya terserah berapa, kontennya yang dibanyakin. Kesembuhan spontan, curah cinta dari Tuhan, curah cinta satu, curah cinta dua, power of no, ikhlas. Jadi ini konten, tema semuanya, kognitif terhati kalau istilahnya si Jankabat Sin. Sambil kita memahami, sebenarnya kalau kita mengerti mengenai tadi, kesembuhan tadi, saya paling pelan-pelan. Sebenarnya kalau gitu gimana sih? Makanya kita perlu mengerti gambar tadi, itu akan membantu memahami. Yang disasarkan misalnya apa? Sembuhnya itu lewat keseimbangan hormonal. Ini sebenarnya modul besok. Tentara, tentara. Sebenarnya modul yang ini. Tapi kalau gitu cuma depan. Kalau yang kelas kanker, berarti senen depan. Jadi untuk disasar sembuhnya lewat regenerasi sel, lewat sistem metabolisme, maka olah nafas lebih penting. Yang disasar perbaikan metabolisme. Tapi begitu keseimbangan hormonal, itu lebih ke arah meditasi yang lebih penting, yang ditekankan. Dalam arti meditasi itu olah rasa, olah pikir. Baik Jon Kabat Sin, oleh saya MBSR, MBCT. Oke, saya lanjutkan lagi tanya jawabnya. Saya setiap hari sudah ikutin olah nafas, bangun tidur 5-5. Satu jam. Lanjut sarapan, lalu Wim Hof. Sebelum makan sore, Wim Hof. Malam suruh tidur 5-5. Apakah sudah cukup? Bangun pagi, kepala agak ngeliheng. Saya nggak tahu nih. Kalau bisa ditulis lagi, Naomi-nya ini sakit apa ya? Kalau diabetes, betul. Kalau kanker, salah. Ada insomnia, lebih salah lagi. Kalau Anda susah tidur, Anda jangan 5-5. Terutama malam harinya. Anda 4-6. Kalau dari segi ritme. Jadi sebenarnya, kalau misalnya 5-5-nya, kalau orang diabetes, pas. Itu ritme 5-5. Jadi pagi sebelum tidur, olah nafas, malam hari 5-5. Kalau diabetes, cocok. Kalau kanker, salah. Insomnia, darah tinggi, salah. Darah tinggi Anda 4-6 atau 4-8. Penggantinya 5-5. Kalau ngeliheng, ini di bawahnya sebenarnya nggak kebanyakan, nggak apa-apa dua kali ya. Karena nggak boleh kebanyakan ya. Di bawah kebanyakan orang ngeliheng. Sama juga kayak ice bathing. Ada yang sampai 13 menit. Pak, saya gelihengan. Iyalah. Standarnya cuma 10 menit, ada 13 menit, 15 menit. Gelihengan. Kenapa? Karena begitu pas kedinginan itu, misalnya tubuh produksi interleukin 10, anti-inflamasi. Jadi kayak asam urat, itu kan antioksidan. Harusnya antioksidan itu juga untuk anti-inflamasi. Tapi ketika kebanyakan, jalan jadi pegal sana-pegal sini. Jadi segala itu nggak boleh kebanyakan. Kalau ini sebenarnya dari segi ukurannya nggak kebanyakan. 5-5 pagi 1 jam, lalu wing-off, malam sebelum tidur 5-5 lagi, cuma masalahnya yang saya tidak tahu adalah apa sakitnya. Coba nanti ditulis. Kalau diabetes cocok. Kalau yang bukan diabetes, 5-5-nya sebenarnya cukup. Kalau mau 1 hari, 1 kali, 1 jam aja, 5-5. nanti ditambahkan. Sebenarnya gini, kalau misalnya sakit yang lain. 5-5 itu kayak metode awal. Kecuali kalau diabetes. Diabetes itu 1 tahun, 5-5. Minimal pertahankan 1 tahun. Bayangin coba. Nggak usah banyak-manyak. 5-5 dulu. Sampai nanti gulanya dari 300-400, 150-120, nanti baru masuk modul berikutnya. Sambil 5-5 tadi. Karena sebenarnya nafas itu ritme. Ritme itu frekuensi. frekuensi itu karena jantung. Jantung itu juga menjadi frekuensi atau energi untuk menstimulasi organ-organ tubuh. Tapi di luar soal ritme-nya ini, bagaimana perasaannya? Olah rasanya dalam bidang apa? Jadi sambil 5-5, coba nanti dengarkan dulu misalnya tadi yang tadi sama dengan yang kanker, yang ucapan syukur, yang gambar diri. Karena sebenarnya olah rasa, olah pikir itu jauh lebih penting daripada olah nafas. Kalau menurut saya, yang saya pelajari dari John Kapatjim. Sehingga kalau hanya fokus pada 5-5-5-5, takut, salah, stres, malah stres. Makanya kalau yang fokus pada ritme, sampai takut salah ritmanya, yang terjadi malah nggak bisa tidur. Beberapa orang olah nafas, lalu malah nggak bisa tidur. Karena terlalu fokus pada ritme, pada nafas. Karena harusnya menikmati. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Makanya itu bedanya Senci, bedanya John Kapatjim, dia tidak memberikan apa-apa harus 5-5, harus 8-8. Tapi saya kan dengerin penjelasan ilmiahnya Mas Gunggung itu kan masuk akal banget soal 5-5. Kalau saya ambil bukan Mas Gunggung aja misalnya, Dr. Stan Ekberg. Nah dia nggak banyak-banyak. Dia juga hanya 5-5, 5-6, 4-8. Udah. Nggak sampai banyak banget. Karena lebih menekankannya kayak Stan Ekberg, John Kapatjim, pada rasanya. Jadi nggak boleh sampai stres mikirin ritmenya. Jadi akhirnya mikir, padahal prinsip olah nafas itu pikirannya istirahat, menikmati nafas. Tarik pelan-pelan. Memang saya pernah nanya Mas Gunggung, itu kok abadanya tarik? Bikin kaget aja. Artinya kan tarik pelan, buang pelan. Atau pakai yang audionya hembusan nafas, tapi kita jadi dari orang-orang dengar, jadi audio abah-abahnya itu jadi orang nggak dengar, tarik. Nah itu pas tariknya itu kayak membuat kita nggak nyaman. Padahal akhirnya olah nafas itu penting sekali kenyamanan, ketenangan. Jadi memang nggak jauh beda dengan meditasi sebenarnya. Cara memperbaiki paru-paru. Gampang capek. Ikut olah nafas, sulit tarik, dan tahan nafas nggak bisa lama. Sekarang lagi minum obat dokter, dan ada antibiotik. Nah itu dia. Antibiotiknya itu. Saya nggak tahu sakitnya seberapa parah. Karena kalau di luar negeri itu antibiotik, orang COVID-19 aja di luar negeri nggak dikasihkan antibiotik. Karena belum ada bukti bahwa antibiotik itu membunuh virus. Kalau antibiotik itu membunuh bakteri patogin. Karena antibiotik mestinya nggak membunuh virus. Makanya kalau di luar negeri, orang Eropa, Amerika, Australia, orang COVID-19 nggak dikasih. Nggak dikasih antivirus. Dan kalau mau dilihat datanya, memang di Amerika yang kena COVID-19 jutaan. Tapi yang mati berapa? Misalnya angkanya ketemu 1%. Indonesia pakai antibiotik. 1,5%. Jadi sebenarnya yang nggak pakai antibiotik, yang mati juga tidak lebih banyak daripada yang tidak pakai. Saya nggak tahu kenapa ini dikasih antibiotik juga. apakah perlu atau cukup dengan vitamin, dengan suplementasi, dengan istirahat. Sekarang repotnya adalah ketika pakai antibiotik. Yang pasti akan membunuh probiotik. Padahal probiotik pabrik obat dalam tubuh, pabrik enzim dalam tubuh. Enzimnya kurang, metabolisme-nya nggak bisa sempurna. Karena misalnya, jadi enzim itu katalis. A jadi B itu perlu C katalis ini untuk ngandengin. Kalau dalam orang-orang yang mempelajari metabolisme tubuh, proses kimianya, enzimnya nggak masuk. Karena memang setelah terjadi, lepas lagi. Tapi kalau bicara fisiologis, baru akan masuk. Ketika masalah-masalah orang minum antibiotik, misalnya gampang lelah. Karena memang metabolisme tubuhnya nggak akan bagus. Oke, sebentar ini ada suara yang sering muncul. saya tidak mau dan sayang. Mungkin malam ini jawab pertanyaan. Dan kita tulis itu cukup banyak. Oke, saya balik lagi ke pertanyaannya. Karena itu saya mau fokus jawab pertanyaan soal paru-parunya. Kebetulan di sini saya punya contoh sendiri. Saya sembilan tahun kena bronchitis penek. Tapi waktu SD dan SMP sembilan tahun. Dan sudah sembuh. Cuma ternyata paru-paru saya bermasalah di mana saturasi saya hanya bisa sembilan lima. Dan itu baru ketahuan tujuh tahun lalu. Karena selama ini yang merasa nggak ada apa-apa. Cuma ketahuan-nya kalau misalnya naik gunung, nggak mencapai sepedaan, nggak mencapai lebih cepat capek daripada yang lain. Itulah kenapa saya nggak pernah padnington, nggak pernah basket, nggak pernah sepak bola, olahraga-olahraga yang butuhkan power, kecepatan. Itu saya nggak pernah ikut. Nah, singkat cerita, tujuh tahun lalu, mertua saya datang ke rumah saya dan kena sakit lutut, pinjal, diabetes juga. Nah, kebetannya banyak banget. Karena akhirnya kita pergi ke dokter Cynthia untuk terapi oson. Saya belum kenal oleh nafas. Terapi oson ini sama, masukin oksinin ke dalam tubuh. Tapi saya kenal oleh nafas, nggak ke dokter untuk terapi oson lagi. Waktu itulah saya kenal dengan oximeter. Oximeter terkenal waktu COVID. Tujuh tahun lalu, belum ada COVID, karena ke dokter yang terapi oson, saya tahu saturasi. Ya, ternyata saya 95. Pak, Bapak ini punya masalah paru-paru. Iya, udah lama. Udah sembuh kok. Tapi berarti masih ada bekasnya ini. Ke dokter paru-paru dah. Karena indikasinya paru-paru bermasalah itu saturasi. 95, tarik nafas, pelan-pelan, dengan kuat, tahan sebentar, buang lagi, tarik pelan-pelan, 96 bentuk. Lalu gimana mengatasinya? Saya hanya dengan olah nafas, limbov, dan seterusnya itu. Sekarang saya akan, kalau simak, masuk ke YouTube, ketik demo saturasi. maka akan muncul di YouTube waktu olah nafas, limbov 1 atau limbov 2, yang box shop itu kan saya rekam. Sehingga teman-teman masih bisa melihat, misalnya yang gampang itu dimosaturasi. Gimana sambil olah nafas, ya oximeter nggak saya copot. Demo saturasi olah nafas, metode dasar 1. ada lagi yang limbov 2. Ini saturasi. Ini saya tunjukkan bagaimana gambarnya. Saturasi 100 bentuk. Dan itu bisa lama, sampai bermanit-menit. Selama olah nafas itu, saturasi 100. Betulnya pas tahan nafas, dia turun. Naik lagi. Baru sebentar, relaksin 100 bentuk. Itu berarti paru-paru saya sudah sembuh. Ya butuh waktu, sampai 3-4 bulan. Tapi kan cepat banget. Dokter paru-paru saja nggak bisa menyembuhkan secepat itu. Jadi gimana cara memperbaikin paru-paru? Olah nafas. Olah nafas sama paru-paru itu bener-bener begitu kita olah nafas. Dampak pertamanya yang sembuh duluan itu paru-paru. Karena berhubungan langsung. Oksigen langsung penuh. Darahnya penuh oksigen. Fabrik oksigennya paru-paru itu. Sebenarnya lebih cepat ya. Kayak diabet lama, setahun. Olah nafas setahun. Baru HbA1c turun 2%. Nah kalau 8 jadi 6. Belum sembuh. 10 jadi 8. Belum sembuh. 8 pasti diabet. Butuh waktu 2 tahun. Tapi paru-paru lebih cepat sebenarnya. Ini 6 bulan. Tapi nggak lebih cepat dari itu. Kalau kayak saya 3 bulan. Saturasi bisa 100%. Sepedaan bisa jauh. Naik pedung bertingkat. 20 lantai bisa. Saya usahanya ekstrim. Dalam arti bukannya olah nafas. Makan sehat udah lama. Makan yang halal-halal sudah lama. Dari 2009 memang saya makannya tinggal ditambah olah nafas. Jadi udah punya fondasi. Ditambah olah nafas. Metabolisme dibaikin. Cepat banget kesembuhannya. Dan banyak banget kesembuhan. Menyedramati. Saya lima bersaudara. Saya nomor 2. Ada si pungsu saya. Rambutnya udah putih semuanya. Saya ini nggak pakai sendiri. Nggak pakai apa-apa. Jadi dari usia. Tapi ingat. Itu nggak tiba-tiba. Tapi dari segi paru-paru. Saya cepat banget untuk mencapai kesembuhan lewat olah nafas. Diabet panjang. Kalau jurnalnya aja 1 tahun, nunggu turun 2%. Kalau hanya dengan olah nafas. Maka kalau untuk paru-paru, ya udah. Olah nafas. Mulai minggu 1. Udah seminggu, tampung 2. Kalau ini masalahnya hanya paru-paru aja. Minggu 1 seminggu. Baru masuk minggu 2. Udah. Masuk minggu 2, 3 red dulu. Habis itu 6 red. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Lalu selingannya. Nah terserah. Selain paru-paru ada apa. Kalau ada tambahan tanger, 88. Ada tambahan diabetes, 55. Kalau nggak ada. Cuma paru-paru aja. Ya Anda selingannya itu tetap pilih. Nggak boleh hanya minggu 1. Kalau hanya minggu 1 saja. Nanti bukan paru-parunya sembuh. Tambah penyakit satu lagi. Jantung. Ada aritmia, insomnia, susah tidur. Penyuk cantung nggak teratur. Jadi tidak boleh hanya Wim Hof Proc saja. Karena Wim Hof sendiri tidak mengajarkan hanya Wim Hof. Wim Hof itu mengajarkan tiga. Satu, breathing teknik. Yang satu dengan Wim Hof dua. Dua, ice bathing. Tiga, mind focus. Jadi Wim Hof punya tiga modu. Nah mind focusnya itu sama dengan MBS, RMPCT. Kalau istilah saya. Sama dengan nafas lambatnya Mas Unggung. Jadi nggak boleh misalnya hanya Wim Hof dua dok saja. Kalau masalahnya paru-paru, maka Wim Hof plus MBSR, RMPCT. MBSR itu berarti modul 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 15 itu. Karena paru-paru nggak cuma paru-paru. Tetap saja ada hubungannya dengan masalah psikologis, masalah detox. Jadi sebenarnya makanya olah nafas itu sebenarnya satu kesatuan. Modul 1 sampai 17 itu satu kesatuan. Tinggal ngaturnya kalau diabetes, lima-lima tekniknya. Kontennya ini loh. Tadi kayak inner healingnya. Karena kalau tanpa itu, nanti malah justru banyak orang jadi malah nggak bisa tidur. Ya iyalah mikirin nafas tariannya. Nggak mikirin batinnya. Padahal nafas itu trigger sebenarnya. Alat untuk supaya kita nggak mikir. Jadi malah mikirin nafasnya. Jadi salah. Lanjutkan lagi. Apakah skip makan malam baik untuk menjaga supaya berat badan tubuh tidak bertambah karena metabolisme sudah melambat. Sebenarnya tujuannya mau apa dulu? Mau sehat atau mau kurus? Kalau mau kurus boleh. Skip breakfast misalnya. Kalau saya makan malam. Kalau saya malah bukan. Saya makan lima kali. Jam 7 saya sarapan. Jam 9 saya ngemil satu, snack satu. Jam 12 saya makan siang. Jam 3 saya snack kedua. Jam 6 saya makan. Saya makan lima kali. Karena saya nggak mau kurus. Saya udah tubuhnya dari dia. Saya mau sehat. Jadi untuk sehat itu kalau saya makan lima kali. Jadi saya memang saya tidak menjalankan intermittent fasting. Saya menjalankan genomic diet. Anda mau ikut yang mana? Kecuali Anda gemuk. Kalau Anda gemuk, Anda mau kurus, silakan skip. Salah satu. Mau skip makan malam atau skip breakfast. Tapi saya harus terang untuk kurus pun menurut saya nggak perlu itu. Kalau saya tidak mengajarkan skip makan. Sebenarnya bisa menjumpangkan juga tes DNA. Ada orang yang secara DNA punya tahan lapar itu tinggi. Ada DNA. DNA coding nomor sekian. Kalau dites DNA akan ketahuan ketahanan terhadap rasa lapar. Kalau itunya bagus, sebenarnya Anda skip breakfast nggak masalah. Kalau Anda nggak tahan napar, harus skip breakfast. Ya ilha. Kalau diet, kalau malah sengsara. Hidup itu bahagia. Kalau Anda skip makan malam, menderita, sengsara. Ya ngapain. Sengsara itu bikin Anda sakit. Kalau hati gembira obat yang manjun. Kalau saya makan lima kali. Saya gembira. Jumlah saya seratus. Masih makan buah, makan ini, makan itu. Jadi kalau saya pakainya genomic diet ya. Saya nggak pakai otopagi. Saya nggak pakai intermittent fasting. Kalau yang kanker perlu otopagi. Misalnya seminggu dua kali. Kalau saya dari segi tujuannya dulu. Kalau memang tujuannya mau untuk menjaga berat badan tubuh tidak bertambah. Sebenarnya gini. Mau makan lima kali. Anda makannya cuma dua kali. Tapi makan karbohidratnya 500 gram. Gimana kalau saya bikin lima kali 500 gram. 100, 100, 100, 100, 100. Karena yang bikin bertambah berat badan itu kan kelebihan karbohidrat yang jadi lemak. Atau saya naikkan berat badan. Tapi yang saya naikkan ototnya. Saya makan protein banyak-banyak. Saya makan telur lima kali. Sehari lima telur. Seneknya telur juga. Maaf karena makan telur lagi. Tapi rebusnya tiga perempat matang. Jadi sebenarnya kita perlu ngerti kalau mau sempurna ya. Kan saya sering endorse dengan genomic diet. Karena itu keren banget. Orang dianalisa DNA-nya 145 areal. Sehingga akhirnya bisa tahu. Kalau saya begini. Tapi jangan ikutan saya. Ada orang lain yang misalnya bisa makan. Nggak makan nasi sama sekali. Kayak Ibu Dr. Mira. Tapi orang lain nggak makan karboh. Kalau bukan soal nasi ya. Saya juga nggak makan nasi. Tapi Dr. Mira itu sampai sayur terong nggak dimakan. Sayur tomat nggak dimakan. Sayur wortel nggak dimakan. Yang dimakan hanya sayur yang daun-daunan. Daun pepaya, bunga pepaya boleh. Akar, kangkung. Tapi begitu daun, labusium. Jepan. Nggak dimakan semuanya. Kenapa? Gulanya naik. Berarti metabolisme karbohidnya jelek. Tapi Anda mau ikut-ikutan. Jangan kalau metabolisme-nya berbeda. Tahunya gimana metabolisme masing-masing? Anda 145 metabolisme tes DNA. Kalau Anda punya duit. Itu kan 9,8 juta. Sekarang nggak turun malah ada pepaket baru 7,9 juta. Tapi kalau itu pun nggak punya duit, ya Anda harus coba-coba. Anda harus coba-coba. Atau Anda harus belajar. Belajarin protein sehat, karbohidrat. Belajar metabolisme. Kalau saya nggak suka saya, saya akan yakin. Saya tetap makan 5 kali. Saya mau gembira, saya mau bahagia, menikmati hidup ini, dan sehat. Makan 2 kali. Makan yang ngawur, nggak sehat juga. Jadi sebenarnya makan sehat itu bukan selain jumlahnya, sebenarnya jamnya, jenisnya. Yang dimakan makanan halal, yang sehat-sehat, protein-protein sehat, lemak-lemak sehat, suplemen-suplemen sehat, semuanya yang sehat. Kalau saya kok makan 5 kali, nggak masalah. Saya ideal banget. Jadi juga nggak kurus-kurus banget. Saya masih di ideal. Jadi sebenarnya, kalau saya sih, kalau Anda suka makan, Anda skip makan itu menderita nggak? Kalau Anda menderita, ya ngapain Anda hidup menderita? Hidup mau bahagia atau menderita? Kalau Anda punya malah bangga, sekarang saya nggak makan malam. Saya nggak lapar. Saya orang makan, nggak pingin. Sudah. Kalau saya, saya jadi pembicara, diajak ke sana kemari, diajak makan. Saya tuh makan, tapi nggak banyak. Pak, pagi-pagi saya sebut ya, ada hotel ya, kita ngopi. Ayo. Jadi, kalau skip breakfast, ya, diajak makan gimana? Nginep di hotel, udah terpasuk breakfast, ya, makan, tapi salad, banyak-banyak, nggak apa-apa. Sepirin-sepirin salat. Tapi saya nggak ngambil yang babi, saya nggak makan. Tapi saya makan 5 kali sehari. Pak, kalau ingin dites, tapi tidak ikut program camp, mesti ke rumah sakit. Dan bisa habisnya lebih daripada campnya kali ya. Mungkin ada butuh tes ini dan itu, itu mungkin 1,5 juta lebih kali. Tapi kalau camp murah banget ya. Ikut camp aja bulan November nanti. Dengan 1,5 juta, makanya pelajarannya dapat tesnya. Kalau nggak, tes sendiri langsung pergi ke rumah sakit aja. Untuk kayak ngetes umur biologis sampai sekitar 8 juta, itu ada 600 ribu. Kayak QRMA, mungkin dendakannya 200 ribuan. Untuk tes antioksidan, bisa lihat, lebih baik 2 juta kali. Kalau naik rumah sakit, untuk tes tes macam-macam. Ibu hamil, ada masalah pencernaan. Jadi, sebenarnya sama. Semuanya, olah nafas itu wajib, itu bing-bop itu 2 kali, mau apapun juga. Mau ibu hamil, ibu tidak hamil, ibu kanker, ibu minyum, ibu kanker diabet, ibu autoimun, bukannya ibu ya, mau bapak, mau anak, maka sebelum makan pagi, sebelum makan malam, wim kof. Nah, sekarang ditambah pencernaan. Oke, sebenarnya belajar itu, tunjukin ya, yang gampang. Ya, dianggap banyak saya juga, lebih gampang kali ya, saya juga ikut kelas. Tapi saya tunjukkan ya, tayangannya, tadi pertanyaan pencernaan ya, ada masalah pencernaan. Oke. Anda, yang pencernaan tadi, Wim Hofnya itu wajib. Sebelum makan pagi, sebelum makan malam. Itu buat semua penyakit. Nah, bedanya kalau diabet 55, kalau kanker 88, kalau pencernaan. Oke, saya ketik ya, ritme 10, 10, nanti apa yang muncul. Ya, oke. Ini langsung aja. Kalau mau coba ya, jangan ritme 10, kalau langsung dijawabannya sih. nafas, ritme, pencernaan. Napas, ritme, pencernaan. Kalau nggak muncul ya, nanti nggak kasih tahu tadi. Tadi nggak dikasih tahu sih. Oke, ada muncul. Google ajaib ya. Tadi kan saya bawa, sahabat, mau tak sebegah silahnya, nafas 5, kalau kita nyari Google-nya, diketik, nafas, ritme, pencernaan. Yang muncul apa nih? Sehatkan pencernaan Anda, gunakan nafas, ritme 10, 10. Jadi yang untuk kanker, 88. Yang diabet, 55. Pencernaan. Ini 10, 10. Kalau mau tahu detailnya apa, jurnalnya, segala macam, Anda bayar 1 juta, ikut kelas pencernaan, Mas Gunggung. Ini kan dia yang ajarin, kalau jurnal-jurnal nggak pakai begini. Jurnal nggak pacin, ya sama. Pokoknya olah nafas, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, boleh 88, itu pun akan menyembahkan hormonal, pencernaan lebih bagus, soal pencernaan bukan nafasnya, tapi minum probiotik, karena probiotik akan menyehatkan pencernaan. Jadi kalau temanya nih, menyehatkan pencernaan, maka munculnya bukan olah nafas sebenarnya. Pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, pergi ke fakultas kedokteran, saya ada masalah pencernaan. Maka disuruhnya probiotik. Tapi kalau kita bicara olah nafas, pencernaan, selain probiotik, tapi cuma mau coba 10-10. Kalau saya nggak yakin-yakin banget, ya emangnya bisa sembuh pencernaannya. Ya boleh, tapi masalah pencernaan, ya pencernaan, pencernaan itu sebenarnya nggak, sistem pencernaan itu yang mencerna, selain di mulut kita itu, kita punya muncul amilase, muncul ludah, dan ludah itu sebenarnya akan bekerja juga dalam keseluruhan pencernaan. Orang ada masalah pencernaan, karena makannya buru-buru, makanya harus yang dibetulkan, bukan cuma nafasnya. Makannya nggak boleh buru-buru, punya 32-42 kali, paling nggak kalau satu piring itu sepertiganya dipunyai seperti itu, lalu minum probiotik, ya usah pakai olah nafas juga sembuh. Tapi kalau mau lengkap, biar temanya olah nafas, ya boleh. Nafasnya yang mana? Pertanyaannya kan begitu. Kalau misalnya pertanyaannya, saya ada masalah pencernaan, mau sembuh bagaimana? Kalau pertanyaan begitu, saya jawab probiotik. Olah nafasnya bebas. Tapi kalau pertanyaannya, pencernaan bifur-bifur berapa? Bukan bifur. Kalau pertanyaan bifur berapa? Jawabannya bifur main fokus. Bifur main fokus nggak ada di YouTube. Kenapa? Itu program berbayar. Anda bayar 1000 dolar, Anda bisa dikasih tahu. Main fokus itu kayak MBSR, MBCT, olah pikir, olah rasa. Yang penting keyakinannya. Tapi sebenarnya kalau mau lengkap, bukan keyakinan. Yang sakit pencernaan, probiotik. Anda harus konsumsi probiotik. Kalau Anda minum probiotik, nggak usah olah nafas. Yang mau olah nafas itu yang langsung berhubungan sama olah nafas. Sebenarnya metabolisme, saturasi, paru-paru, dari natural killer cell, kanker, itu berhubungan dekat sama olah nafas itu. Hubungannya dekat. Tapi kalau pencernaan, sebenarnya ketenangan. Nah, ketenangan itu sebenarnya butuhnya bukan soal ritmenya. Anda 8-8, Anda nggak ada khawatir, Anda nggak ada gelisah, Anda tenang, modul 4, tarik 8, buang 8, tadi yang modul 4 tadi itu, tunjukin lagi, Udah, Anda sehat. Tapi kalau mau misalnya pakai ritme, yaudah. Pakai ritme tadi, 10-10. Itu untuk pencernaan. Untuk insomnia, olah nafasnya berapa kali sehari? Insomnia, diabetes, kanker, semua penyakit. Minimal 2 jam sehari. Nominasinya gimana? Sama termasuk untuk insomnia. Wim Hof 1, Wim Hof 2, sebelum makan pagi, makan malam. Itu wajib untuk seorang penyakit. Nah, baru ditambah. Begitu insomnia, bukan 5-5, bukan 10-10, kayak orang kepaian salah pencernaan, bukan 8-8, kayak orang kanker, 4-6, kalau kuat, 4-8. Olah nafas itu minimal 30 menit, maksimum 1 jam. Jadi Anda mau taruh di mana? Kalau punya waktu, malam hari. Lebih bagus setengah jam pagi, setengah jam malam, 4-6 atau 4-8. Tapi insomnia, Anda nggak bisa, bahkan sebenarnya Anda boleh lagi ya. Anda nggak mau pakai olah nafas, bisa. Nggak usah pakai olah nafas. Saya insomnia, Pak. Oke, nggak usah pakai olah nafas. Pakai apa dong? Olah hati, olah pikir. Kalau olah hati, olah pikir, Anda masuk deep sleep. Ketik di YouTube, deep sleep. Insomnia, maka 12A, modul 12A ini jelasin bagaimana kita persiapan tidurnya. 12A, 12A. Itu olah pikir, olah rasa. Seperti gimana, termasuk olahraga sore, jangan pagi, bikin things to do. Rutinkan, kalau mau jam 9 tidur, jam 8 udah doa. Mau jam 10 berarti jam 10, udah off gadget, dan seterusnya. Ini lebih banyak soal atur pikir, atur rasa. Banyak orang, misalnya olah nafasnya yang ini, 12B, diajari deep sleep-nya, tidurnya, nafasnya yang 46 atau 48. Yang ngantuk, namanya olah nafas, metode itu bikin ngantuk. Tidur, jam 1 bangun, nggak bisa tidur lagi. Kalau hanya olah nafas, Anda akan tidur. Begitu bangun, nggak bisa tidur lagi. Kenapa? Anda harus olah pikir, olah rasa. Bahkan sebenarnya, berapa persen olah nafas? Kalau menurut balik lagi ke sini, olah nafas itu tubuh energi. Itu misalnya 15%. Anda berhenti minum kopi, itu berarti tubuh badan. Supaya tidur pulas, Anda nggak minum kopi, itu berarti pendekatan tubuh badan, itu 10%. Anda olah nafas, itu diatasnya 15%. Tapi Anda olah pikir, olah rasa, itu hampir 25%. Bahkan bisa tanpa olah nafas, tanpa olah menu, Anda olah mental di sini, Anda tidur pulas. Karena sebenarnya, nggak bisa bikin tidur itu adalah matanya merem, badannya selonjur, tapi pikirannya tidak bisa istirahat. Nah, maka Anda harus belajar tubuh mental ini. Berarti modul berapa itu? Modul 4, modul 5, modul 6, modul 7, modul 8, modul 9, modul 10, modul 11, 12 tadi yang deep sleep, lanjut 13, 14, 15, 16, 17. Panjang banget nih. Kenapa? Karena itu untuk menyebutkan tubuh mental, tubuh intuisi, sampai tubuh roh ini. Kalau rohnya, roh itu hati nurani. Sedangkan nafas itu sebenarnya ditubuh. Tarik buang, tarik buang itu ditubuh. Tapi kalau hati nuraninya ingin nggak beres, mana bisa sih tidur pulas. Tidur juga ngimpi, ngimpinya dicekek setan, ngimpinya dikejar maling, ngimpinya makan keselat, ngimpinya ketinggalan pesawat, ngimpinya negatif terus. Itu hanya dari jiwa. Dari jiwa yang bermasalah. Maka ini modul 9, itu jiwa. Modul 15, itu modul roh. Soul Healing and Miracle. Kalau nggak itu, nantuknya sebentar. Nantuknya sebentar kalau hanya diolah nafas itu. Jadi kalau ditanya, olah nafas berapa kali sehari, dan nafas apa, sebenarnya nafasnya apa saja. Tapi kalau mau lebih bisa tidur secara otaknya, gelombangnya dibawa ke alfa, bukan beta ngantuk, ya olah nafasnya biski breathing. 46 atau 48. Sehari berapa kali? Cukup dua kali. Limbohnya tutup jalan, karena itu kayak menu utamanya, malamnya 46 atau 48. Karena harus sering dilakukan olah nafas 588, bolehkah dilakukan sambil beraktivitas ringan? kalau mau serius kayak titipus, orang kan acuannya kan titipus, nggak vila. Ya nggak sambil ngapa-ngapain. Bahkan matanya ditutup kain hitam. matanya ditutup kain hitam. Bagaimana mau ngambil ngapa-ngapain. Bahkan kalau lagi camp, HP-nya disita. Jadi idealnya tidak sambil ngapa-ngapain. Nah kecuali nih, ya nggak bisa Pak. Ya sudah. Boleh buat kan. Daripada ngetik sambil nafas nggak teratur, ya sudah. Sambil ngetik pun. Saya juga kadang-kadang, gimana? Saya tadi jam 5 udah bangun. 5.20 udah mimpin sum. Jam 7 saya udah berangkat ke studio televisi. Di sana syuting sampai jam 7 malam saya baru masuk rumah. Sambil nyiapin ini, saya makan. Lalu jam 7.20 saya udah bukasu. Ini belum istirahat nih. Nggak pake tidur siang nih. Sepanjang hari, akhirnya tadi saya di jalan, udah. Selesai dari kebun siri sana, di Inu Stower. Selesai syuting, udah. Sepanjang jalan, saya nafas 5.5. Siapa boleh buat? Daripada mendeng-lindang dut. Itu boleh. Tapi nggak ideal. Hasilnya pasti nggak maksimal. Tapi mending-mending daripada nggak olah nafas. Hari ini pun saya, tadi pagi kan limbah. Nggak tadi pagi kita inflamasi. Sambung limbah. Terus berangkat di jalan. Saya 1 jam berangkat 5.5. Bulan-lima makan, saya di atet. Jadi kayak gitu nggak apa-apa. Saya beraktivitas daripada nggak ada. Saya ada kista. Kista ikut dengan kanker. Jadi tidur semalam hanya 4 jam kurang. Bisa dibayangin kalau 4 jam tidur, deep sleep-nya hanya 10%. Berarti Anda hanya 16 menit. Minimal 2 jam deep sleep-nya. Kalau mau akurat, ini jam digital. Sekitar 3 jutaan. Ini jam digital untuk mengukur malam itu deep sleep-nya berapa. Tapi kalau nggak mau, udah, duit lagi Pak. Ya udah. Ukurannya bangun tidur harusnya tidak ngantuk. Bangun tidur kok ngantuk. Tadi malam lembur. Bangun tidur tidak pegel. Tadi malam main kerja bakteri. Jadi bangun tidurnya seger. Nah itu minimal 2 jam deep sleep. Kalau orang bisa tidur 8 jam, deep sleep-nya 2 jam, itu udah hebat banget. Udah 3 kali rata-rata manusia lain yang hanya 10%. Tidurnya 8 jam. Hanya 48 menit deep sleep-nya. Jadi begitu Anda rajin olah nafas, nanti naik 20%, 30%, 40%, 50%. Bayangin ada tidur misalnya 6 jam aja. Deep sleep-nya 50%. Sembuh aja sembuh. Karena sembuh itu kalau terjadi regenerasi sel. Regenerasi sel itu terjadi. Kalau deep sleep, 8 jam tapi nggak deep sleep. Makin tua aja pokoknya. Penuaan itu terjadi, makanya disebut penyakit degeneratif. Penyakit karena faktor usia, faktor penuaan. Penuaan terjadi karena regenerasi selnya nggak jalan. Atau jalan tapi dikit. Melambat. Memang manusia begitu melambat. Makanya kalau punya impian, saya mau umur 100 tahun, tidak pikun, tidak encok, tidak boyok, tidak pegel, tidak diakir, tidak stroke, saya mati karena saya dipanggil Tuhan, tugas saya di bumi sudah selesai. Anda harus pola hidup sehat. Di mana salah satu bagiannya olah nafas, olah hati, olah pikir, ada olahraga, ada body stretching. Saya kanker, saya kista, saya diabetes, saya menyum, saya secara pejepit, apalagi penyakit yang Anda sebut semuanya. Anda butuh body stretching juga. Makanya sambil body stretching yang tadi, boleh nggak lapan-lapan yang lain? Anda boleh, body stretching sampai lapan-lapan. Jadi tarik lapang, badan diputar, buang nafas, tangan diputar pelan, nafas dan gerakannya seimbang, tarik nafas, tangan diangkap, buang nafas, tangan diangkap, nyetul lantai, boleh. Itu kalau itu malah boleh banget. Bukan sambil ngetik. Kalau ngetik itu kan mikir kerja yang lain. Tapi kalau apa boleh buat? Sambil nyetir, apa boleh buat? Tapi bagaimana waktu, Anda boleh. Jadi kayak jikong, kayak taiji, kayak yoga, digabung dengan olah nafas. Itu namanya MBSR. Jadi kalau MBSR itu bukan olah nafas. Coba saya tunjukin. Ketik MBSR. Yang muncul apa sih? MBSR itu pelajarannya John Kabat-Shin. MBSR John Kabat-Shin. Profesor, dokter, dokter John Kabat-Shin. Ketika diketik MBSR, maka nanti yang muncul bukan cuma olah nafas. Ini John Kabat-Shin orang. Maka akan muncul nanti pasti gambar-gambar atau video kalau di-play, itu seperti yang saya ajak pagi hari, habis olah nafas, kita body stretching, sambil tidur, angkat kaki pelan-pelan, putar tangannya pelan-pelan. Karena saya nggak siapin file untuk hal ini. Ini MBSR John Kabat-Shin muncul semuanya. Ini sebenarnya juga gambar gerakan-gerakan MBSR. Ini video saya. Kalau saya ambil, nggak usah pakai nama John Kabat-Shin MBSR saja. Jadi yang namanya sambil tarik 8 buang 8, itu boleh sambil senam. Tapi intinya waktu senam itu harus koheren antara selaras antara gerakan MBSR yoga misalnya. Sambil gerakan yang kalau saya pagi hari ngajak, gerakan yang pas digambar tadi itu namanya posisi sepeda. Kayak orang yang jatuh sepeda. Terus nanti banyak banget. Itu sebenarnya MBSR, ritme 8-8, boleh beraktivitas. Tapi terbaik sebenarnya aktivitas kalau mau sambil itu sambil senam. Karena otot harus lentur, sarah harus lentur, meridian harus lentur, limpatiknya harus lentur. Itu hanya bisa dengan gerakan. Tidak bisa dengan diam. Nah, olah nafas berdiam diri, tutup mata, tangan terbuka, atau tidur lembaring, bagus dari sisi ketenangan batin. Maka nggak boleh bergerak sama sekali. Diam. Tapi kalau mau sambil bergerak, maka itu namanya menghayati gerakan. Kita nikmati gerakan. Kayak yang itu hari kemis pagi. Dengan Pak Lewardi. Kita tarik nafas, tarik nafas, buang nafas. Tarik 8, buang 8. Nikmati stretching di belah kiri. Itu paling nggak itu masih bisa. Sambil olah nafas kita bodi stretching. Itu untuk orang sakit apa? Yang paling pent butuh sebenarnya. Orang sakit jepik. Orang, Pak, saya sakit jepik nafas yang mana? Bukan nafas yang mana. Bodi stretching, nafasnya mau 8-8, mau 5-5, tapi badannya di gerakan. Bukan diem. Tapi sebenarnya juga saya diabetes pun, saya harus bodi stretching. Anda minyum kista kanker, Anda harus bodi stretching juga. Karena tubuh itu satu kesatuan. 6 ribu hamil saja ada. Anda hamil, Anda bodi stretching. Cuma gerakannya beda-beda. Saya habiskan pertanyaannya. Bukan prenomi, genomic diet. Jadi genomic diet. Kan di grup sering saya post ya. Anda masuk ke WA grup, panjat ke atas, belum lama. Belum lama ini saya sering ada WA grup pola hidup sehat, WA grup lansia, WA grup intensif. Di semua WA grup sering banget saya post genomic diet. Bahkan kalau ikut pola nafas pagi hari itu sering. Tadi pagi pun sebelum mulai, sekarang jam 5.30 masih saya putar itu. Genomic diet itu panjang lebar penjelasannya, dan sering banget di post, Anda silakan disimak. Genomic diet adalah diet setiap orang berbeda-beda, disusun oleh dokter klinis gisi setelah mendapat penjelasan di dokter biomolekuler DNA. Jadi hasil dari dokter biomolekuler DNA dikasih ke dokter klinis gisi. Maka dokter klinis gisi menyusun milk plant. Nah tes DNA-nya ini butuh waktu satu bulan. Bisa kayak ada yang diambil kukunya, rambutnya, darahnya. Tapi kalau yang bisa diambil pipi epitel dalam. Jadi kulit pipi digosok pakai buka swab. Kayak kapas. Tapi kapasnya spesifik, harga kapasnya saja dengan cairanya 1,5 juta, karena setelah digosok, cairanya mahal, dimasukkan ke dalam botolnya, nah digirim ke lab. Dulu harus digirim ke Amerika, ke Taiwan, ke Singapura. Sekarang ada lab di Indonesia sudah ada dengan teknik microarray untuk tes kromosom hormonal, sehingga akhirnya bisa ketahuan, misalnya mau gemuk atau mau kurus, terserah, bisa diatur. Tapi bedanya adalah, kamu kalau mau gulanya, mau kurus, kurangin lemah. Nasi, bebas. Makan nasi nggak apa-apa. Kamu makan nasi nggak akan gemuk. Kenapa metabolisme karbohidrat kamu tidak sensitif. Kamu makan karbohidrat nggak akan gemuk. Itu ketahuan dari tes DNA. Kalau nggak tes DNA, sudah sengsara nggak makan nasi, nggak makan karbohidrat, tahunya pengaruhnya rendah. Makanya saya kalau berikan namanya, saya ini happy diet, makan lima kali. Ngapain saya makan dua kali? Pokoknya orangnya secara DNA nggak tahan lapar. Lalu saya sengsara-sengsara, tambah sakit saya, ngurusin makanan, ngurusin diet, tambah stres, stres, bulannya naik, yaudah, namanya stres, imunnya drop. Penghati gembira obat yang manjut. Kalau saya diet sesuai DNA saya, saya happy banget, gembira banget. Karena memang sesuai DNA saya, jadi saya nggak menderita dengan pantangannya. Memang yang dilarang pun sebenarnya, memang yang nggak cocok dengan DNA saya. Itu namanya genomic diet. Karena memang butuh di tes DNA, nah tes DNA itu mahal. Tapi 7,9 sekarang sekitar 8 jutaan itu sudah termasuk konsultasi dengan dokter DNA satu kali, konsultasi dengan dokter klinis gisinya dua kali. Nah konsultasi dokter aja katakanlah satu kali satu juta. Ini udah tiga kali. Jadi ada tes DNA-nya, hasilnya sekitar 300 halaman, dengan meal plan-nya yang 20-an halaman, itu dijelaskan oleh dokter. Satu kali dokter biomolekuler DNA, ya karena berdasarkan DNA, ya akurat. Dokter berdebat, jangan berjemur jam 10, nanti kulitnya begini, bagusnya jam 8. Yang satu bilang, jangan jam 10. Dua-duanya benar sebenarnya itu. Di tes DNA ketahuan. Resistensi DNA ketahanan sinar matahari, intik matahari namanya. Begitu itu tinggi resikonya, anda jam 10, angkar kulit. Jadi sebenarnya jam 10 benar, jam 8 benar. Perbedaan itu dengan ilmu DNA selesai sebenarnya. Pernah dengar perdebatan dokter, minum vitamin D 5 ribu EU, main-main, mana bisa sehat, masih 10 ribu EU. Tes DNA dulu, nanti kalau metabolisme vitamin D-nya bagus, seribu juga cukup, matahari mahal-mahal, minum sampai 10 ribu. Jadi sebenarnya DNA itu keren banget. Makanya kalau saya tes DNA, sekali seumur hidup, beli mobil aja 200 juta, 500 juta dibeli, tes DNA untuk kesehatan. orang punya sofa, kulit, 10 juta, ya iyalah, cuma didudukin, nggak tiap hari didudukin, 10 juta dibayar. Kalau saya mendingan bayar tes DNA, DNA tidak berubah seumur hidup. Anda punya cucu, masih 2 tahun, Anda tes sampai nanti mati, itu nggak berubah. Pola hidupnya, pola makannya, olahraganya pagi atau sore, tes DNA dulu. Pengen kurus, olahraga pagi, sampai stress, sampai menggeh-menggeh, kata kurus-kurus, salah jamnya di tes DNA, ketahuan cirukus, cirukardiannya. Kamu pagi, yang kamu sore, tepat, jamnya tepat, makanannya tepat, gimana nggak sehat. Memang sehat itu, sakit itu mahal, tapi untuk sehat juga butuh investasi. Tapi kan investasinya itu nggak kayak obat, obat itu kan minum obat terus-terusan tiap bulan. Tes DNA, sekali seumur hidup, tergantung ya, prioritasnya mau beli HP yang 10 juta, yaudah, beli HP aja kan gitu kan. Tapi kalau memang betul-betul, Pak, juga susah, HP juga nggak punya, capek saya jadul, makan aja, empot-empotan, balik kayak dulu Bu Christine yang di Bandung itu kena kanker. Tapi udah sembuh 25 tahun, nggak pakai kambuh. Ditanya, hidup, hidup, minum jus apa? Juser aja nggak punya. Wartel saya parut. Terus ampasnya, sayang dibuang, saya kasih telur, tak makan lagi, digoreng. Digoreng, nggak dikukus, nggak pakai salad master, nggak pakai, apa, gimana mau punya, alatnya nggak punya. Kerjanya cuma di pegawai, di ngurusin panti jumbo, sembuh juga jadi kanker. Udah nggak kambuh, udah 25 tahun yang lalu, tapi hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Jadi, Anda jangan diet yang bikin stres, tambah sakit loh, tambah sakit. Udah dietnya ketat, kena kanker juga. Kenapa? Stres mikirin makanan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak boleh. Belum tentu larangannya itu cocok buat Anda. Kalau saya kok nggak mau, dilarang ini, dilarang itu. Larangan itu cocok buat kamu, nggak cocok buat saya. Yang ketahunya dari mana? Dari DNA. Makanya, kayak dokter Mira, nggak makan sayur labu, nggak saya wolo, nggak makan sayur komat, nggak saya mau begitu. Nggak mau, saya masih makan durian, saya masih makan jeruk, dokter Mira hanya makan apukat aja tiap hari. Tapi memang mungkin dia cocoknya begitu. Tapi dia juga nggak ada DNA sih, dia dokter, tapi dia dengan itu merasa gulanya bagus, tapi ketemu saya, saya happy kok begini. Kalau ibu happy, kalau saya nggak mau, saya masih makan pepaya, makan jeruk, makan apukat, semua buah saya makan. Kalau untuk Mira hanya makan apukat. Yang lain, saya nggak makan sayur aja, hanya daun dan buah, hanya sayur daun dan batang, sayur tomat nggak, sayur wortel nggak, sayur jagung nggak. Kalau saya, mau ikut-ikutan, sorry ya, saya nggak mau ikut-ikutan orang lain. Saya tahu diri saya, saya tahu tubuh saya, saya tahu DNA saya, saya tahu keunikan saya, saya tahu apa yang saya bisa makan, dan saya tahu apa yang tidak harus saya makan. Dan itu based on ilmiah, hasil analisa DNA saya. Bapak-Ibu ya terserah. Ini kan sebuah pengetahuan. Mau diikuti boleh, monggo. Saya mau coba-coba aja, silakan. Mau coba dietnya Bu Leong Pitlin, mau coba dietnya Pak Wawar Untuk, mau coba dietnya Dokter Tan Sutjen, Anda ke Tan Sutjen, Anda pindah ke Leong Pitlin, dua dokter, beda pendapat. Bingung nggak? Anda ke Ibu Elisabeth Jubata, jangan makan tempe, gedele, Anda ke bawah runtuh, boleh. Nah, bingung nggak? Selesaikan dengan DNA, selesai sebenarnya. Tapi ya, kalau nggak punya ruang, ya sekali lagi, ya nggak bisa dipaksain. Ya paling bagus, Anda nggak usah bingung, Anda coba. Anda makan, lihat reaksi tubuh. Nggak. Nggak bisa ngerasain Pak. kemudiannya body scan. Anda olah nafas body scan, 21 hari kalau bisa, minimal 10 hari, nanti Anda peka. Anda makan begini, nah ini nggak cocoknya buat saya. Peka. Peka. Kalau nggak punya kepekaan, nanti mati. Tentu kebelak, atau setruk. Tau-tau lehernya udah kaku. Ya, kemarin memangnya makan kacang, kan beda-beda orang. Ada yang pekanya dengan kacang amon, ada yang kacang miti, ada yang kacang miti nggak masalah. Kalau nggak mau tes DNA, bisa. Nggak harus juga. Tapi pastikan Anda punya rasa itu hidup, jangan mati rasa. Nah, gimana supaya nggak mati rasa? Ya, olah rasa. Pantangannya buat olah rasa adalah, tidak boleh minum obat anti rasa sakit. Apapun mereknya. Yang anti rasa sakit, anti pusing, anti ngilu, anti pegel, itu tidak boleh diminum. Anda boleh minum obat diabetes, Anda boleh minum obat kolesterol, Anda boleh minum obat kanker, Anda boleh minum obat ginjal, tapi yang obat ini untuk menekan rasa sakit, buang. Karena begitu Anda minum itu, Anda kehilangan kepekaan. Percuma olah nafas, Anda nggak rasa apa-apa. Jadi kalau belajar olah nafas, obat anti sakitnya dibuang. Nggak tahan. Tahan-tahan. Ada caranya kok. Olah nafas inggol. Olah nafas anti-inflamasi. Jadi Anda buang, obat anti rasa sakit. Karena itu tidak menyembuhkan. Hanya mengurangi rasa sakit. Emang hidup ini menyakitkan. Tahan aja rasa sakitnya. Dengan gembira, dengan berarti, dengan bahagia, atau dengan menaikkan interlevin 10, memberikan makan yang sehat, jangan memakan makan yang memicu inflamasi, karena sakit dipicu oleh inflamasi, betulin pola makannya, betulin pola tidurnya. Nanti paling nggak rasa sakitnya nggak ada, kankernya masih ada, tapi rasa sakitnya nggak ada. Jadi rasa sakitnya dulu dibuang. Tapi bukan badai sembuh ya. Tapi rasa sakitnya nggak. Tapi nyerinya udah hilang. Tapi kankernya masih ada. Tapi nyerinya udah hilang dulu. Itu bisa. Anda ikuti modulnya pasti bisa. Anda simak modul-modul. Selain yang kelas ini ya. Kelas ini kan kita paling cuma 16 sesi, padahal kan sepunya 11 sesi ada kali. Selanjutnya Anda simak. Anda simak. Dengan ikut kelas intensif ini, paling nggak dapat gambaran besarnya. Dapat kerangka berpikirnya. Kalau itu harus belajar lagi modul-modul yang lain, kita simak rutamannya. Tapi dapat gergetnya, dapat semanatnya, dapat motivasinya. Baik yang kelas intensif, ataupun yang camp. Ikut camp nanti cuma 3 hari, cuma 8 sesi. 8 sesi pun Mas Gungung tak kasih 5. Saya cuma 2. Dokter Genti 2. Ya, saya punya 100 modul. Cuma 2 kali kalau ikut camp saya. Saya cuma ngisi 2 kali. Karena saya mau kasih Mas Gungung lebih banyak. Karena daripada nanti ikut Mas Gungung lagi, Anda bayar 1 juta lagi. Kalau dari saya, Anda bisa belajar dari kelas gratis saya. Minyak esensial boleh. Yang tidak boleh itu obat-obat yang menghilangkan rasa sakit, depresan, dan segala macam. Ya, saya stop dulu. selamat. Terima kasih.